Uji bisa ke takedown Tapi Uranusnya ke takedown malah Ya Uranusnya malah ke takedown Lanjut lagi perangnya Perangnya masih dilanjutkan Tapi Kagura minta 4 orang Uji sangat berbahaya Uji Uji bener-bener bermain dengan sangat Berbahaya sekali Tapi dia tetep ga mati Oh ternyata Lordnya sudah dapat Ternyata kita tidak menyangka Iya kita tidak menyangka Iya kita lagi ngeliatin Lord Ternyata ada yang mencuri Lord Dan apakah Denzika A bisa mengamankan Sae Grom? Tidak bisa karena Kangnya sudah sakit sekarang Kagura yang menangkapkan dorong Tapi tidak cukup Sakagra A berhasil menamankan Game pertama Tadi Kangnya bener-bener sakit banget Itu burstnya wow Gila Itu dia game pertama Game pertama siapa? Oh ternyata Ruby-nya yang MVP Sakagra A Dengan Ruby-nya Dari seorang asek Vim Ini berhasil mendapatkan MVP 7-1-16 Walaupun kita tidak melihatnya sama sekali Tapi ternyata dia sangat berkontribusi loh Untuk Sakagra A Dan dari Hayabusa-nya Walaupun dia mengamankan 14 kill Sayangnya dia ke takedown 2 kali Jadi ga bisa mengamankan MVP Tapi MVP bukan satu hal yang penting Yang penting menang Bener banget nih Dan dari sini di game pertama Sakagra A ini sepertinya mengajarkan adiknya nih Bagaimana cara bermain Mobile Legends yang benar Kalau di kalahkan begitu saja Dan dari statistiknya bisa kita lihat Jadi Sakagra A Bener banget Hayabusa dengan 24% Oh malah failurenya dengan damage tertinggi 25% Karena harus kan dibilang tadi Akhirnya kayak skill 2-nya Skill 1-nya yang ke reset mulu Tapi saya ga nyangka gitu Kenapa bisa failure ya Dan kita juga lihat Kalau misalnya Dari Sakagra A Yang paling damage-nya tinggi itu Antara Popol sama Kagura Oh disini berarti Baratsya tidak terlalu efektif Sepertinya tadi Baratsya itu Hanya untuk tahan Damage aja Jadi damage taken-nya yang terbesar Yaitu sekitar 100 ribuan 25% Bersama Uranus Jadi Kagura ini emang Menjadi dealer damage utama dari Denur Sika A Dan itu aja tadi Mungkin game pertama kita Sementara kita akan langsung masuk ke game kedua Tapi sepertinya Apa ya Mungkin mereka akan Resetnya 1-2 menit dulu lah ya Istilahnya Reset pikiran Apa Katus strategi lagi Ya kan Mungkin dari Denur Sika A Mereka udah tau nih Permainan Sakagra A Dia bisa balas lagi di game kedua Dan tentunya pasti Ada juga nonton nih Yes Dan udah tau Pasat lagi dari Sakagra A Dan Denur Sika A Siapa tau Denur Sika A punya coach Kita gak tau ya Dia coach Dia analisis match-nya Kita gak tau ya kan Dan ya Tadi bener-bener Seru banget Seru banget Yang pertama seru banget Kayak apa ya Pak Kuito-nya Lusuh dari awal Denur Sika Denur Sika Dan Dan Hayabusa-nya Bener-bener Cepet banget tangannya Wah itu Emang kayaknya Di next game Hayabusa akan di-ban Ban Iya sih Apakah anda mau taruhan sama saya Kayaknya Engga deh Menurut saya Soalnya Kita gak tau sih Rencana dari Sakagra A Soalnya Pasti ada hero Yang OP juga Selain Hayabusa Tapi Hayabusa Ini emang Hero yang meta Sepertinya Jadi Agak sedikit Menjadi Istirahnya Membuat Denur Sika Ini bingung nih Meng nge-ban kara siapa Itu saat dulu Hayabusa Bener Jadi Mereka bakal lulusan Setelah 3 lagi Kira-kira Di game kedua Apakah bisa menyambahkan kedudukan Bong Aldo Kayaknya bisa nih Kayaknya bisa Iya Soalnya Genusika ini hanya pemanasan Oh Tadi apa Ngetes apa Ngetes Aurta Kalau Sakagra A ini kan udah setahun Dan buat fun fact Sakagra A ini Tahun lalu Kalau gak salah Juara 3 Apa juara 4 gitu Pokoknya dia Tetep Peringkat tertinggi Nah Kita juga gak tau Untuk Genusika A Mabang Tapi siapa tau Mereka juga ada Motivasi Dan ada sesuatu yang baru gitu Yes Bener 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 Dan itu dia Ya semoga di game kedua Pertandingannya tetep seru Pastinya Semoga tetep seru Semoga tetep memberikan pelawanan Dan ya Balik lagi tadi Sepertinya mungkin Strategi mereka tadi Yang menggunakan barat Itu hampir berhasil Tapi sayangnya Sudah terlalu late game Gak bisa menahan damage Dari seorang Cange Soalnya tadi juga Baratnya juga Sudah dilepon dulu Tanpa mengetahui Ada jahuit Dua tahun tadi Oh iya bener Jadi jahuit itu Langsung kayak Sering lempar Dibunuh Satu lawan Lima Yes Oh iya ini Hanya untuk Informasi aja Kalau ini Best of 2 Jadi Bukan best of 3 Hanya 2 game saja Jadi siapapun yang menang Atau kalah di game ini Pertandingan pertama Sudah berakhir Jadi antara seri atau 2-0 Bener Bener Dan untuk yang menang Mendapatkan point 2 Dan yang Kalah Itu Min 1 atau Min 2 lah Jadi dari Dino Zika A ini harus Menyapakan kedudukan nih Dia mendapatkan 1 point Pasti Pasti bisa Harusnya bisa Tapi Gue tetap pegang Sakagera A Kalau tadi mainnya rapi banget Kalau Gue tetap Dino Zika A Oh berarti kita saling battle ya Iya Mendukung Dino Zika A Saya mendukung Sakagera A Oke Kalau menang udah biasa Tapi Kita tetap mendukung Bukan saling jadwal Iya bener sekali Yang penting Tetap supporting Seperti itu juga Harta kita Dan sepertinya Dari player dari Dino Zika A Dan Sakagera A Sudah siap Sudah siap Sudah siap nih Sudah siap Sudah full team semua ini Yes Sudah full team sudah Reset semua Sudah siap Siap semua Dan kita akan masuk ke Draft pick Untuk game kedua Tapi ya sebelum itu Dan ya itu dia Kita akan langsung masuk ke Draft pick Game kedua Antara Dino Zika A Melawan Sakagera A Dan kita lihat Untuk Sakagera A Yang Eh Band dulunya Yes Tadi kan dibalik Tadi soalnya Dino Zika A Yang ngeband duluan Dan lagi-lagi Sakagera A Ngeband ke arah Matilda Menurut Matilda ini Bener-bener Semenyebalkan itu Sampai di band dua kali Bener banget Matilda ini bisa Untuk maju Front banget Menyerang musuh Atau enggak Pas ngelari Pas lawan Escape Pas temannya kita Juga Itu bisa banget tuh Sebang gitu Bener-bener Itu yang bener-bener bikin Matilda ini nyebelin banget Dan dari Dino Zika Sepertinya mereka takut dengan Ruby-nya Seorang asik film tadi Yang menerbakan MVP Langsung di band saja Dan lagi-lagi Ngeband karena Poveus Ini berarti Band dari Sakagera A Berbeda Berbeda Tadi dia band S-Bog Oh iya S-Bog Oh dia takut dengan Pak Vito-nya Dino Zika A Takut dengan Pak Vito Dan Menurut Bung Aldo nih Apakah akan ada hero yang sama? Seperti di game pertama? Bakal Apakah jahwet? Apakah jahwet akan dipik? Enggak Uranus Uranus? Mungkin Uranus akan digunakan oleh Sakagera A Berarti tukeran ya Tukeran Apakah Uranus atau S-Bog? Mungkin S-Bog S-Bog kosong ya? S-Bog.... Mesti ada Apakah atas shadow peak Aje atau Oke Ada yang kalian medis Sepertinya mereka mau memainkan S-Bog ini di S-ideland Bah, ini bahaya sekaliía S-Bog ini Dillah sangat tebal Dan damage-nya lumayan besar Jadi ini Bahaya dengan Ruzi Banyak banget Apviamente misalnya Nyawannya 2 kali Yani Masanya berada dengan Ini counter dengan Esmeralda. Apakah Shadowpick? Esmeralda dan Cupra. Wah udah pasangan nih mereka berdua nih. Buat kalian yang gak tau, ini mereka berasal dari negeri yang sama, negeri pasir apa pasaran namanya. Pasangan banget nih. Tapi mungkin Esmeralda ini emang bener, dia bisa counter ke arah Xbox. Tapi balik lagi, kalo udah light game, itu akan menjadi kesulitan buat Esmeralda nya. Tapi mungkin Denor Chica punya strategi sendiri. Bener banget nih. Wah ternyata dari Sakai Lama menjauhkan lagi nih, bener nih kata Lucis. Berarti dia ingin mengambil, untuk Romane lagi. Berarti ingin mengambil, apa istilahnya memainkan strategi pick off. Yes bener banget. Wah dua hero dari Denor Chica sudah berbeda sepertinya. Skupra dan Esmeralda. Apakah strategi yang akan dimainkan oleh Denor Chica ini? Untuk membalaskan kekalahan di game pertama. Dan bisa kita lihat juga di pick ketiga, itu dia nge-pick ke arah Tamuz. Dan juga Lunox. 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 Itu sangat berbahaya untuk seorang Tamuz. Dan langsung saja di ban ke arah Barat. Yang terlalu banyak lagi.. Masih ada... Masih ada.. Masih ada.. Masih ada.. Masih ada.. Masih ada.. Sekali ini masih ada Granger, mungkin masih bisa. Apakah Jungler atau mungkin Sightland satu lagi, Sightland, Dewan Walidon RZKA. Kita lihat tunggu saja. Wah, Yesus! Yesus! Yesus sekarang tuh banyak dipilih kalo di Meta sekarang, apalagi Just No Limit, tadi mau pake Yesus. Anda sering nonton Just No Limit ya? Wah, sering nonton nih. Streamer jadi sejati dari subscribernya kecil. Wah, dan tadi Yuji ngepik ke arah Hayabusa lagi. Wah, berarti Dinozika A ini sepertinya di counter oleh Kufra-nya. Oh, jadi dia memberikan Hayabusa, tapi Dinozika A ngepik ke arah Kufra buat nge-counter Quad Shadow dari seorang Hayabusa. Wah, ini lumayan terdik. Dan kita lihat, pick terakhir dari seorang Dinozika A. Berarti ini sudah dipastikan Chakagra A akan memainkan Serena di Mid, Johit Romer, Tammuz dan Xbox Sideline, serta Yuji, Hayabusa, Jungler. Udah pasti nih. Oke, apakah hero pick-off lagi? Kajah? Kajah. Oke, menurut saya Kajah agak susah sih. Mau tarik Selena dan Hayabusa doang sepertinya. Ini agak berani nih. Agak berani dari seorang Wicked mengepik ke arah Kajah. Karena di liat, hero nya Estammuz tidak mungkin satu kali tarik mati. Kayaknya si Wicked nya nunggu momen pastinya. Ya, nunggu momen Hayabusa dan Selena nya. Jadi bener-bener hero momen banget. Dan ini dia. Kita akan segera masuk ke game kedua. Lihat, sepertinya mereka udah membesarkan strategi. Kira-kira apa nih yang akan dilakukan. Sepertinya dari Sakagra A akan bermain lusuh di awal. Karena Selena dan Johet. Hero only. Sedangkan dari Denonjika A. Lebih ke late game nya. Karena butuh item semua sih sepertinya. Lunox butuh item. Kajah butuh item. Dan ini dia game kedua. Antara Denonjika A melawan Sakagra A. Lihat tamus nya. Wih, skin tamus nya keren juga. Kayaknya saya gak punya tuh. Skin nya ini bagus. Skin nya bagus pasti skill nya juga bagus. Tentu saja dong. Apalagi yang dimainkan oleh Asek Fim. Yang tadinya MVP menggunakan Ruby. Ruby benar banget nih. Oh ternyata serenanya membantu ke arah buff seorang Hayabusa. Memang sekarang kayak gitu. Ya sebenernya. Saya kira tadi akan rusuh. Nah ini jauhnya kayaknya lagu in the moment nih. Untuk ambil. Tapi sayangnya enggak. Jauhnya juga gak rusuh. Mainnya santai. Malah dia jagain buff dari seorang Hayabusa. Blue buff nya. Biasanya kan jauh itu ngerusuh ya. Ya bener-bener dilempar buff lawan. Itu tuh nyebelin banget. Dan dari sini Xbox sepertinya akan ke tengah. Apakah mainin kecilnya? Ya. Oke lele nya tidak terkena. Belum hockey. Oh terkena. Terkena. Kufra. Dan di arah bawah sana tiba-tiba. Esmeralda low tiba-tiba nih. Wah. Sepertinya Esmeralda ini emang gak bisa lawan Tamuz di early game. Karena seperti yang kita tahu. Tamuz early game itu kuat sekali. Kuat banget. Esmeralda ini harus tumpu item. Apalagi kalo udah skill 1, skill 2 nya. Wah Tamuz itu udah bisa skill 2 nya udah berapa kali. Yes. Bener banget. Ini sangat terbaik. Tapi di bawah sana. Wow. Dua-duanya sangat-sangat low. Apakah akan jadi first blood disini? Atau bermain aman saja? Oh Tamuznya balik. Tamuznya ternyata memilih untuk mengamankan DB nya. Dan Xbox di atas sana. Di game oleh 2 orang. Tapi Xbox ini gak mungkin mati sih harusnya. Karena susah untuk ngekill ke arah Xbox. Apalagi di early game. Dan di tengah sana. Mid lane nya. Oke dibuka mape dengan mountain shocker. Oleh seolah disunsin. Satu hit lagi. Xbox nya. Apakah akan. Oke. Xbox nya memilih untuk balik. Wah ini sangat balik tuh kacanya. Ejector. Wah. Ternyata wicket nya juga flicker. Iya. Tadi itu timing banget. Iya memang. Ketika dia flicker. Oh. Oke selenanya. Flameshot. Flameshot nya bagus. Berhasil mendapatkan Karakupra. Dan Abisa Arrow? Tidak. Tidak. Tidak, noisy ya. Olah. Oke sepertinya. Sayangnya terjadi recall. Memilih untuk. Greenland di mid lane. Untuk farming lagi pastinya. Dan di arah bawah sana. Tamus dan juga Estenalda. Ini mah cuma. жarit-collik doang nih. Karena untuk ngekill pasti susah banget. Gak mungkin. Wah. Tiba, tiba. енные dari genusica menunjukkan turtle. Wah, diam-diam, diam-diam. Mata-tel mereka. Cepat sekali permainan dari seorang... Golden Jinx. Jadi, Top Predeline bakalan belakang, namun. Sayang sekali, masih ada bouncing ball. Menyelamakan dirinya. Dan disini Hayabusa... Eh, sepertinya blue buff Hayabusa diambil oleh... Yisun Jinx kah? Karena tadi di... Tidak ada blue buff. Apakah tadi diambil dengan Mountain Shocker? Atau belum diambil ya? Atau udah dibunuh tadi. Pas diambil. Ternyata blue buff belum diambil. Oh, baru recall. Soalnya biasanya kalau rotasi jungler... Itu dia mengamankan blue dan night buff-nya dulu. Agak unik ya dari seorang Yuji ya. Dia memilih untuk ke bawah dulu. Mengambil god lane. Dan... Baru balik ke blue buff-nya. Dan disini Xbox... Wah, di-zoning. Ini sangat aneh. Harusnya Xbox bisa nge-zoning ke arah Kaja. Tapi mana di-zoning balik? Oleh seorang Kaja. Dan ini sangat terbahaya. Kaja ada flicker. Oh tidak ada. Tapi ada ultimate. Ada defense dodgement. Bisa ditarik. Dan memang... Bagus ya antara... Antara... Esmerawan... Apa nih? Tamus. Sedangkan... Esmerawan Kaja. Dari tadi kita ngobrol-ngobrol. Tau-tau kukulnya sudah ketiga. Dan kita lihat. Oh. Hanya untuk clearing Minion. Fatalink-nya. Eh... Ultimate dari seorang Xbox hanya untuk... Nge-clear kalah Minion. Memang kalau... Skill-nya Kaja yang bola-bola itu bisa membuat... Slow si... Xbox-nya. Yes. Makanya yang tadi skill 3-nya... Seharusnya yang berguna tapi... Esmer-nya masuk ke arah sana. Tapi... Tidak ternak. Masih ada Flameshot. Ini sangat belayah ya. Esmeralda. Bisa di Ebris Aero. Tapi tidak ada Ebris Aero. Oh. Ditaris saja oleh seorang kaja. Benar-benar momen yang sangat bagus sekali. Dari seorang kaja di atas sana. Masih narik ke arah Xbox. Dan... Oke. Dia ngambil ke ala gold-nya. Ini bahaya nih. Kajanya makin kaya. Oke. Ufra terkenal di belakang sana. Langsung di ejector. Di final... Masih ada flicker di bawah sana. Oke. 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 Ini cuman benar. Kaya tuhan hamf. Tapi, semua giliran dari Lue. Oh ini lebih besar. Wie aku s-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em. ada maskill satunya, lele nya abyssal trap namanya, abyssal trap yang ada di semak-semak, membuka map dan wah ini ada apa dengan sakagera A, dia mendengarkan nemponya sekali loh tidak seperti di game pertama, dia memegang all-linya sekali di game ini dia malah kalah di, wah langsung saja oh langsung punya pembunuh seperti mereka mendapatkan tower atas, karena tidak ada actionnya Tapi Hisunjin sangat berbahaya sekali, Hisunjin terkenal, Lunoxnya juga sangat berbahaya, sudah tidak ada... Oh udah, pilihan Lunox yang malah sih ketakdar oleh seorang Hayatusa. Wah, satu momen yang sangat berbahaya untuk Dinochika. Lihat duitnya sudah mulai simbang lagi pelan-pelan. Padahal tadi sudah cukup munggul. Iya, dari Dinochika sudah cukup munggul. Tapi kalau kita lihat dari Sakagra A ini juga banyak pelan juga, tapi hasilnya bagus banget. Iya, menambahkan dua dia sana tapi tidak ada call up. Esmail aladanya masuk ke belakang sana. Jawetnya sedikit lagi, satu hit lagi mati jawetnya. Yuzinya membunuh Kupra. Kacanya ada tarik, tidak ingin menarik karena sudah mundur dari pemain Sakagra A. Dan Tamusnya diam-diam menculik Taur di bawah. Wah, ini cukup kerugian untuk Dinochika A. Taur yang belasih diluncurkan. Dan... Oh kira Lunox yang membuka ulti kala. Sarena? Apakah solo kill? Solo kill? Malah Lunox yang... Waduh! Tadi sebenarnya bisa membunuh itu. Iya, tapi sebenarnya ada Flameshot dan juga ada skill Garutnya. Tadi bisa kabun. Dan Lunoxnya tadi mungkin kurang damage. Apa namanya? Miss Kalkulasi lagi. Oke, ejector kala belakang. Hai Busong, ngincer kala Yi Suncin. Tapi hanya untuk mengusir mundur saja Yi Suncinnya. Kalau kita lihat ini, Turtle sudah kembali lagi nih. Tadi sebenarnya Dinochika sudah memegang gamenya. Tapi kalau lihat tadi momen di atas yang ke takdown dua kali. Itu Dinochika A yang tertekan sekarang. Bener banget. Ya Turtlenya sudah dicolek-colek oleh Yuji. Dan apakah Dinochika A bisa mengambil Turtle untuk ketiga kalinya? Atau Sakagera biasanya muncul. Oh ternyata tidak jadi. Tapi dilanjutkan oleh seorang Yi Suncin. Berarti Yi Suncinnya meluncurkan Turtle di atas sana. Wah bener sekali Yi Suncinnya. Dia Turtle diam-diam. Apakah Sakagera sadar? Waduh! Dapet Turtle lagi udah tiga kali. Hayabusa nya. Hayabusa nya terkena Tyrone Revenge. Dan Lunoxnya langsung masuk ke belakang sana. Waduh! 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 Wow! Tadi covernya bagus banget. Lihat ga tadi? Jadi Hayabusa kuat Shadow. Lalu dia langsung Tyrone Revenge. Untuk mengangkat karena Hayabusa. Bener-bener timingnya pas banget. Dan midline nya berhasil diamankan oleh seorang. Dinochika A. Dan Sakagera A nya. Di arah bawah sana juga sepertinya akan didapatkan oleh Esmeralda. Ya bener banget. Tidak banget ya Esmeralda sama Kufra di dalam satu tim. Ya. Sudah kayak suami F tuh ini. Iya bener banget. Mungkin nanti kita akan lihat combo Kufra dan Esmeralda. Wah di atas sana. Es book ke takedown. Sepertinya ditarik sama Kaja ya tadinya. Ditarik Kaja. Dan langsung mati karena XBO. Dan juga kita lihat. Wah. Dinochika A mengganggu game lagi nih. Kalau kita lihat dari kemana-mana meta sekarang. Sampai meta baru sekarang. Kalau Kaja itu tetap aja masih di pick. Dan memang bener. Bukti kalau Guget itu sama sekali belum mati. Iya. Bener sekali. Emang Kaja ini. Magic damage nya itu tinggi banget. Iya. Tapi balik lagi. Bermain Kaja ini tidak segampang yang kita lihat. Karena bermainnya harus sneaky. Harus sembunyi-sembunyi. Dan ini sangat terbahaya. Dan kita lihat di mid lane. Oh terjadi perang di. Eh sebenernya ada yang masuk ke belakang karena Selena. Masih ada tamus. Tamus nya masih di depan. Oh tamus nya membuka. Inferno. Tamus nya langsung ke takedown. Wah. Yisunshin sudah terlalu sakit. Iya. Dan Hayabusa. Hayabusa tidak terlalu sakit. Hayabusa tidak terlalu sakit. Hayabusa tidak terlalu sakit. Hayabusa tidak terlalu sakit. Triple killnya soalnya Yisunshin. Yisunshinnya sudah terlalu sakit. Sudah membawa pedang yang besinya sakit sekali. Wah. Yisunshinnya bener-bener jadi banget nih. Dan lagi-lagi. Langsung ke orang belakang. Jawetha pakai takedown. Esmalalda. Tidak jadi. Oh. Oh. Ditarik oleh seorang Kaja. Dan. Oh tadi. Jawetha membuka ulti. Terus ditarik aja. Jadi saling tuker satu. Esmalalda mati. Dan Jawetha mati. Oh ternyata ada. Ikan paus. Ada gangguan antara salah satu tim. Yis. Bener banget. Terjadi pause. Ya sepertinya. Balik lagi ini online. Masalah utama adalah koneksi. Koneksi banget nih. Kalau koneksi nya ada yang down. Pasti langsung minta ke arah pause. Wah. Sungguh pertarungan yang hebat ya. Yis. Ini. Tapi. Gak jangka sih gua. Kok Sakagra A tiba-tiba menunan ya. Iya. Yang tadi. Tadi. Di game pertama. Dinamisnya tinggi banget. Yes. Sekarang udah rendah banget nih. Yes bener banget. Dan. Anehnya. Mungkin pilihan Bung Audo kali ini benar nih. Dino Zika A berhasil menyembahkan kedudukan. Iya. Kan mereka tentunya. Mabai itu belum keluarin skill yang. Luar biasanya gitu. Mungkin tadi di game pertama. Ini ya. Apa. Cuma. Malasan saja ya. Dan disini. Oke kita mungkin baca komen dulu kali ya. Yang penting ada supporter dari seorang. Dari seorang. Dari 2 tim. Seperti kita lihat. Disini dari seorang. Oh. Leonard Cristanto. Yuji keras. Yuji keras. Aku ikut main. Oh. Sepertinya. Ini. Bukan pemain ya. Bukan pemain. Iya. Hanya komen ini aja. Komen iseng. Dan. Ya. Masih jadi pause. Sepertinya disini. Mungkin. Masih mempunyai koneksinya. Dan. Ya. Kita balik lagi ke gamenya. Tadi. Apa ya. Mungkin Selena ini dipik kurang efektif sepertinya. Soalnya. Apa ya. Dari tadi Abyssal Arrow nya. Tidak ada yang terkonek ke arah. Dino Zika. Jadi. Agak sedikit kurang efektif menurut saya. Bener banget. Seharusnya mereka memilih yang. Hero-hero yang lebih. Magi yang lebih sakit lagi. Yes. Seperti Kadita. Kalau engga. Farsha mungkin. Farsha. Kalau engga. Itu. Hero yang meta-meta kemarin. Yang seharusnya dimeta sekarang. Masih bisa dipakai. Bener banget. Dan menurut gue juga. Pemilihan Jawhead dan Selena. Itu agak sedikit sulit. Bisa kita bayangkan. Jawhead lembar ke belakang. Tapi tidak ada follow up damage. Dari seorang Magi nya. Jadi. Agak sedikit sulit mungkin. Pemilihan Selena. Tapi. Baik lagi. Kita hanya caster. Hanya penonton. Mereka pasti punya strategi. Khususnya sendiri. Khusus. Dan mempunyai skill yang. Yang jago satu hero gitu. Dan apa. Mungkin mereka sudah praktis di rank. Menggunakan Selena Jawhead. Kita sudah tahu. Dan ternyata gagal di game kedua ini. Sedangkan dari. Dinozika. Dinozika. Pemilihan kajak nya. Ini bener-bener. Efektif sekali. Dan kita akan langsung. Masuk kembali. Ke game kedua. Oke. Sepertinya sudah selesai. Masalah koreksinya. Dan dari arah. Dinozika. Akan mengamankan. Ke arah Lord pertama. Sudah dicolak kerek oleh Yusun Shin. Loonox nya. Apakah langsung ngeburst. Ya. Langsung ngeburst saja. Menggunakan Chaos of Reliance ya. Cepat sekali. Yusun Shin yang cepat sekali. Retchi sudah menyelamatkan Lord. Sepertinya cuma 10 detik tadi. Saya hitung-hitung. Waktu sudah didapatkan. Dan ini sangat berbahaya untuk. Sakagra A. Karena. Hero High Ground nya hanya Xbox. Jadi. Agak sedikit sulit mungkin. Tapi. Bisa. Masih bisa. Tapi. Harus lebih rapi. Defendnya harus rapi. Dan. Kita lihat kalau. Ususin. Apa YSSI itu tadi. Ngejungle nya bagus. Pantas level nya itu. Makin lain. Ya mungkin ini. Hero Power ya. Dari seorang. Golden. Golden T. T nya apa T ya. Golden T. Mungkin Golden T. Teh. Golden D. Teh. Tapi T aja. Gak ada T nya. Gak ada EA nya. Dan di sini. Lihat di atas sana. Sudah hancur tahun kedua. S-Milada mau digeng. Oh. Ini. S-Milada masih. Masih ke takedown. Masih kuat. S-Milada masih kuat. Apakah. S-Milada masih terus kuat. Apakah. S-Milada masih terus kuat. Tidak ada NOD. Dan S-Milada masih di takedown. Ini sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya sekali. Ini senjid ya. Aduh terlalu nafsu sepertinya. Tapi. Tauro Da terbuka bebas. Tapi sayang sekali. Iduh. Xbox masih mempunyai UFnya. Wah ini sangat berbahaya untuk seorang. Saka Gera A Wah, terdiri seksbox S2 langsung di Yes, langsung mati Wah, kajalnya bener-bener sakit banget 5-0-4 Dan base-nya terbuka Bebas Bisa jawet, tidak bisa di main sepertinya Dan launch saja Di end Dan di akhiri Oleh Dener Saka Gera A Wah, sungguh ga disangka-sangka ya Yes, ternyata Maba ini memberikan pengawasan juga ya Tidak ada kakak-kakaknya Mungkin tadi Belum pemanasan Wah, kajahnya MVP Dengan 5-0-4 Kan kajah Hero-hero metabod Bahkan hero-hero nya Squad apapun Tetap aja Ulti, skill 2 nya Wah, udah Padahal tadi saya kira Bakal kesulitan Karena Dari tariknya Dari tarik Dari tariknya Dia mau tarik siapa Bingung lihat Ternyata dia berhasil Mengalahkan Xbox Malah Xbox nya ga dikasih main 0-4-2 Wah, ini Geno ZKA keren banget Berhasil membalaskan game pertama Dan skornya sama Kita akan lihat statistiknya Dari Damagenya Antara kedua tim Datanya Statistik Datanya Wah, selena Ternyata dari sakager A Selena dengan 39% Wow, 40 ribu damage Dan Yuji Ada apa dengan Yuji? Yuji pasal tadi tinggi banget Tapi tiba-tiba down Iya Sepertinya Balik lagi Karena Sideline-nya Esme dan Kufra Kufra ini bisa Nge-cancel Quad Shadow dari Hayabusa Jadinya Hayabusa Padahal Kalau dari early Dia main ke arah Kaja Itu Kajanya bisa ke-take down Bener banget Kayaknya Memilih Xbox itu Bukan tentu Bila-bila sama juga Kecuali Kitalah dari kedua Komposisi tim Dan dari Dino Jika A Yusuncin Sudah pasti Sudah pasti Dengan Dino damage tertinggi Dan juga Esme dan Kufra Bener-bener Ngejaga Depannya Ditahan semua damage Dari sakager A Nah Dan itu aja Gila Baru match pertama Udah seru banget Udah heboh banget Udah keren banget Udah keren banget Untuk kedua belatih ya Memberikan perlawanan satu sama lain Dan Gila banget sih Tadi Gua ga nyangkasih Aduh, padahal gua megang sakageral Tapi ternyata Dino Jika Membuktikan Kualitasnya Jadi ini Sangat berbahaya Untuk Tim-tim yang lainnya Karena Mbak Wini Sangat penting perlawanan Kayaknya Ini kayaknya Udah mau Berikan sementar Berikan sementar Sepertinya Kita akan lanjut Sekitar 10 menit lagi Jadi buat teman-teman semua Tetap saksikan Lalu Ruta 2021 Karena masih ada Match match seru lainnya Oke See you soon Tiwini ampes Trнако Natasa Pipit Pis Yin Ou Amin Tutun Amin selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati koska Technologies bye selamat menikmati bisa jika 或in hanya dia selamat menikmati Tidak jadi tarik, sebetulnya tidak tarik. Tapi tidak jadi. Karena terkena Molina Smurge dari seorang Nana. Dan di situ Saber-nya sudah bersembunyi. Saber-nya bersembunyi. Apakah akan mendapatkan Matilda di sini? Apakah akan diangkat? Tidak, ternyata Charger-nya kabur. Takut. Karena sepertinya kalau Saber mengangkat Matilda, itu tidak bisa mati. Jadi Ruby. Jadi dia lebih bermain aman. Bener banget. Apalagi kaja ada flicker juga. Mungkin pas dia tangkap Matilda. Masa ditangkap sama kaja. Tiba-tiba diharapin di sana. Oh sepertinya Tigreal mendapatkan Matilda. Implosion. Dan langsung Nana-nya nge-takedown Matilda-nya. Tadi mungkin alis sedikit offset ya. Dari Matilda-nya. Dan ini secara-nya. Memegang kendali Turtle. Tapi di bawah sana kajanya juga mati. Apakah ditukarkan dengan Saber? Malah ya busanya yang tertakedown. Sayang sekali. Tadi satu titik lagi dari suang Saber. Mungkin dengan Execution. Oh Execution itu sendiri pake tapi kurang cukup. Kurang cukup. Tapi tadi itu dua lawan satu loh Sabernya sendiri. Tapi Sabernya berhasil. Dan Xbox-nya sedang mengamankan Immortal. Disini Xbox sama Barat sebenernya bermain santuy aja di atas. Gak ada yang commit. Dan disini terjadi total total. Siapa yang akan mendapatkan Turtle-nya? Implosion oleh Tiggle. Tiggle menangkau datang. Oh my God. Oh my God. Walaupun dapet Turtle tapi ke-takedown. Jadi gak guna. Jadi kerugian sebenernya. Kerugian untuk secara B. Dan disini wah. Disini udah mulai game change ini. Wah langsung saja diulti oleh Sabernya. Tapi masih selamat. Sayang sekali. Masih ada Quad Shadow. Alhamdulillah saja Hayabusa. Jujur tadi mungkin Hayabusanya sedikit. Miss skill. Karena dia langsung membuka ultinya. Karena seperti yang kita tahu. Hayabusa kalau langsung buka ulti. Itu damage-nya akan berkurang. Jadi harus menggunakan skill 1 terlebih dahulu. Dan Gigi juga tau kalau misalnya Tigreal itu tadi bisa ulti. Tapi mungkin lagi cooldown kali ya. Dan langsung saja membuka ultinya ke arah belakang. Hanya untuk menangkaukan Deddy. Ini belum lah ya. Oke aman-aman. Nah dia tidak bawa membuang Immortal-nya. Sediaman. Dan di backup oleh Tigreal. Dan disini. Sacarabi sudah berjalan. Baratnya sudah berjalan ke tengah. Sepertinya ingin mengambil tower tengah. Tapi masih terlalu sulit. Karena ada Nana dan ada Xbox yang bisa nge-defense. Justru. Oh. Tata diam-diam Sabernya mendapatkan tower bawah. Tentu ya sadar. Sabernya mendapatkan tower bawah. Wah kajahnya meninggalkan saja ya. Landingnya. Kajahnya membantu si landslore. Membantu teman-temannya. Mungkin. Cacara B. Menggunakan strategi. Istilahnya. Memberikan towernya. Tapi. Kajahnya jalan di luar. Istilahnya seperti itu. Benar banget. Bisa menjadi kerugian juga. Karena Sabernya sudah diangkat. Mati langsung diangkat. Triple sweep. Apakah langsung mati? Yes. Langsung mati dari seorang mati. Udah diangkat saja oleh seorang Saber. Dan Baratsnya. Sangat terbahaya Barats. Tapi Tigrealnya tidak ada implosion tidak ada. Oke. Ada Freaker ada implosion. Ini Tigrealnya mungkin bisa bikin momen nih. Oke. Dan di bawah terdapat tempuran lagi. Yes. Sabernya sudah pasti mati. Ada Hayabusa di sana. Yap. Sudah pasti mati. Benar sekali. Dan Shutdown. Wow. Ini duitnya cukup belum banyak. Tapi di atas sana. Apakah akan dibalaskan Baratsnya? Sepertinya akan dibalaskan. Langsung saja. Ulti oleh seorang Xbox. Dan benar saja. Baratsnya. Dibalaskan begitu saja. Satu tukar satu. Tapi. Oke. Sikringle dibuka karena smoke. Ini sebenarnya sedikit terlugi. Tapi tidak akan mati. Masih ada. Emortal. Dan Nana masih ada. Pasif juga. Dan benar saja. Tidak ada yang mati. Tapi di bawah sana. Towernya diamankan oleh. Catara A, B. Dan tower-t tower diamankan oleh. Catara A. Rogen nya. Wow. Catara A udah ambil título dua kali nih. Apakah ini bertanda buruk. Buat Catara B gitu. Ya. Mungkin bisa jadi. Karena dari segi duit. Beda tiga ribu. Ini sangat terbahaya. Dan permainan Catara ini bagus banget. Dia ketika melihat. Catara B nya di bawah. Dia langsung ambil advantage di atas. Yaitu dengan mengambil turtle. Jadi benar-benar bagus banget permainan Catara A. dan disini Roger nya sepertinya sudah sakit banget nih kayaknya udah mulai sakit banget build nya sudah lumayan oke tapi kalau kita tanpa sadari kalau satsara itu membiarkan aset harui mulu supaya level nya sama dengan Roger bener 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 sama sama 12 sepertinya yes bener dan Holy Crystal dia mengolak aja sepertinya satsara B sudah berjalan berempat bertiga sedangkan satsara A masih berdua-dua dan disini tipe subscribe apakah yang dibuka? oh sepertinya dia terlihat ya sabernya iya tadi sabernya terlihat sepertinya sayang sekali sabernya Tigreal nya iya hanya diusin mundur Tigreal nya masang badan tidak ada rasa dan disini Tigreal belum dapet momen nih oh oke oh sayang sekali diimun waktu tadi diimun diimun ya tadi ya iya 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 diimun ya wow wow fasten sekali mati lana bisa ngimun oh tapi midlanernya padahal tadi midlanernya bener bener dipertahankan pitlan towernya hancur ternyata oleh seorang Roger mungkin satsara B tidak menyangka tidak menyangka oh tapi satsara A hampir eh B hampir yang mendapatnya tower A tapi masih ada Xbox masih aman dan ini berarti kerugian nih rotasi dari satsara A bisa lebih luas karena tower midnya sudah hancur tapi liat Tigreal nya pelan-pelan berjalan ini sangat berbahaya untuk Tigreal oke nananya diincar masih ada flameshot malah matilah yang tertek wow matilahnya sudah ulti tadi soalnya apa ngincar si kornya tapi sebenernya tuker lagi di bawah oh tadi sakit banget nananya kalau bung Aldo lihat bener-bener Molina ultimate-nya bener-bener sakit banget wow gila ini rojel sama nananya sangat berbahaya nih untuk satsara B eh satsara B ya sangat berbahaya karena sudah lalu main sakit dan Lord sudah mulai muncul lalu pertama dan di atas sana lihat Xbox dan Barat sepertinya tetap bertemu saja tidak tidak ada yang berjalan ke mid tidak ada yang berjalan ke bawah hanya saling clear minion saja dan mungkin kita bisa buka item terlebih dahulu yes ini dia item-itemnya do it go terbanyak Roger sudah pasti dengan 7200 nya jungler dan dari segi satsara B malah kajahnya yang terbanyak ya ini lumayan menarik mungkin kajah sama itu di godline ya yes karena kajah tadi godline tapi disini uniknya lancarotnya tidak bisa menyamai goldnya si rojel karena goldnya karena rojel sudah kill 2 dan assist 3 dan untuk itemnya oke saya setuju dengan apa demon hunter shot dan juga endless battle dari rojel dan sepertinya ingin membuat ke arah item defense dan sabernya triple shift ke arah kajah oke satu per satu kajahnya dan sabernya selamat wow wow masih ada skill 2 tapi lancar lotnya malah ke takedown juga dan ini sangat berbahaya bisa dibalikan lagi oleh secara A oke tidak mau dan lebih memilih lord menamankan lord wow wow pastinya udah ambil nih sama sabernya tadi sabernya padahal udah kegit 3 orang ya iya tapi masih bisa menamakan kajah dan kajahnya yang ke takedown ini kajahnya emang gak bisa main ngasar lagi sih karena sabernya udah terlalu sakit terlalu sakit dan apa kalo kita lihat tadi yang pas itemnya tadi sis lu gak liat sesara A rojelnya pake koncil iya oh iya tanknya juga pake koncil udah pasti gila mungkin jungler maksudnya jungler karena sekarang suatu jungler emang ada ungu-ungunya iya bener sekali bukan koncil ungu-ungu itu yang menambah kecepatan seperti itu kalo jungler sekarang seperti itu dan disini oh lordnya sepertinya tidak ada gunanya karena langsung di kill saja di arah mid sana dan untuk towernya satsara A mengungguli karena tower dari satsara B sudah hancur 4 sedangkan satsara A baru hancur 2 di arah bottom lane sama top lane nya kayaknya satsara B ini nanti untuk mempertahankan bener-bener mempertahankan mereka sampai legion banget nih tapi sayangnya itu Tigreal tidak mungkin bisa mati lebih saja ini sangat berbahaya untuk lancelot 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 wanita lancelot undangnya spread jika menin абсолют илось lancelot lancelot lancelat encoding Man lancel titik dan kajanya sudah main sneaky-peaky wah, si world ini yang highbusnya udah oke kajanya mendapatkan roger di sana rogernya apakah akan bisa shadow kill? apakah akan mati rogernya? oh mati, shut down! tentunya ini keuntungan sekali untuk satara B karena highbusnya mendapatkan duit yang lumayan banyak karena shut down dan rogernya ke takedown iya, ini udah pertanda bagus dari satara B nih kalau corenya baru mati sekali, wah udah iya, bener mungkin tadi rogernya gak nyangka disitu ada kajak dan mungkin juga gak nyangka damage-nya cukup untuk ngebunuh dia dan disitu dibakar-bakar aja mati hilda-nya dibakar-bakar, dibuka ultimate nana dibakar-bakar lagi oleh seorang s-box circle eagle dibuka, tapi tidak cukup tetap dibakar-bakar, tapi balhasil kabur apakah balhasil kabur? di flicker tapi apakah balhasil kabur? masih tetap aja tapi s-boxnya masih bisa di takedown juga karena s-box tidak ada flicker, bisa berbahaya di backup oleh tigri wah, backup dari seorang s-box cara A dengan tigri ini cepet banget ya dia gak mau ninggalin temennya dan itu keuntungan, karena mati-dari mati dan s-boxnya mendapatkan point killnya walaupun harus bang flicker dan di arah bawah sana wah, saber ini sangat terbahaya apakah sabernya mengetahui? oh, dia tahu dari situ Hayabusa nya apakah Hayabusa nya akan semati? tidak akan dibalaskan dengan execute oh, sedikit lagi padahal sama-sama execute itu tadi kalau misalnya Hayabusa nya execute mungkin bisa tapi ternyata sabernya lebih cepat sepersekian detik untuk menemankan Hayabusa nya wah, itu gila banget sih tapi sabernya bisa tahu Hayabusa nya disitu mungkin karaminya nya kali ya iya, keren banget dia bisa memprediksi dan disini sudah meng-conceal saja ada kaja disitu apakah didapatkan? sayang sekali masih ada Matilda dengan guarding wind nya berhasil kabur kajanya dan disini Lord nya sudah mulai mau muncul bentar lagi dan sudah mulai diset up oleh Satsara A wah, tadi ini bener-bener seru banget seru banget walaupun sama mereka satu angkatan tapi tetap memberikan permainan all-in nya gak ada yang kaya istilahnya mau memberikan match ini secara cuma-cuma bener banget yes, tetap all-in dan disini sesuai yang gue bilang tadi Satsara A bermainnya agak sedikit late game ini sudah sangat berbahaya untuk Satsara B karena Xbox nya sudah tebel sakit Nana nya juga sudah berdendek juga ini sangat berbahaya untuk Satsara B nya dan langsung saja Lord di colek-colek saja apakah Satsara A akan memberikan begitu saja wah ini sangat berbahaya apabila diberikan tidak ada perlawanan apakah tidak ada perlawanan oke, mati Dresden membuka map tapi tidak ada perlawanan iya diberikan begitu saja dan Lancer Lord nya ditangkap begitu saja Lancer Lord langsung diulti oleh seorang Xbox dan Lancer Lord nya masih bisa selamat teman Phantom execution nya dan Xbox nya hampir 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 malah malah Tilda nya yang ketek dan oleh seorang Roger wah tadi karena Lancer Lord nya tadi cuma mungkin Roger nya tidak sadar dan memilih mundur kayaknya Roger nya kejar deh tapi ada si Matilda nya iya benar-benar mungkin itu juga bisa jadi dan diam-diam Hayabusa si peninjahanda mengamankan Inhibited Tower dari Satsara A wow diam-diam dia mencuri Tower dari Satsara A dan ini sebenarnya agak sedikit rugi sih karena Inhibited Tower tapi Satsara A mendapatkan Lord apakah Lord nya akan langsung masuk atau masih bisa ditahan oleh Satsara B mari kita lihat di sini oke sudah berkumpul 5-4 tower di atas masih dilancurkan Inhibited Tower dan Lord nya udah mati dan oh Xbox nya dimakan oleh Barat Xbox nya Viraga Ramon yang pecah Wow Ramon masih ada Flicker Ramon masih ada Flicker Ramon masih ada Flicker wow benar-benar Flicker dibalas Flicker padahal tadi hampir di backup oleh Nana nya tapi gagal kayak bisa tetap mati karena Xbox dan oke temponya mulai menurun lagi dan disini Satsara B sepertinya bisa pelan-pelan keluar dari maaf ya karena ditekan abis kayaknya Satsara B ini tunggu sneak peek itu iya karena Inhibited Tower yang Satsara A udah gak ada jadi mereka tunggu dimoment tempat Satsara A berkumpul sama B terus ada satu orang yang ke takedown tapi lagi-lagi diingat ini ada Tigreal Tigreal moment harus berhati-hati dan kita ternyata sudah 17 menit wow tidak menang ya ternyata sudah sangat late game sudah 17 menit dan disini mungkin untuk duitnya sudah tidak tidak terlalu beda jauh 2 ribu dan ya tidak berpengalul lah istilahnya karena itemnya juga sudah full udah full dan disini Immortal di amatkan oleh Saber Tigrealnya sepertinya tidak membuat Immortal agak sedikit oh kita lihat mic-nya kayaknya rame nih wah langsung saja Nananya di takedown oh ada pasifnya Nana masih ada Molina gift dan selamat saja wah tadi satu kali sabat Nananya hilang loh wah gila banget tadi dibalaskan saja langsung Esbong untuk outi kalah belakang lancelot di belakang tidak kalau lancelot yang nge-teal namun di arah depan sana Baratnya bener-bener Baratnya nyusahin banget Baratnya Baratnya bener-bener menyusahkan tadi Baratnya bener-bener nge-zoning ke arah 3 hero cacaraan loh Rulger Tigreal dan juga Saber bener-bener diamankan oleh Baratnya loh tapi Barat kan kalau makin gede tetap aja tetap makin kuat gitu ya kan jadi makin tebal makin susah dibunuh jadi dia bener-bener nge-zoning banget ke arah cacaraannya wah 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 tadi Xboknya mungkin sedikit nafsu ya jangan lancelotnya tadi secara B itu nge-ncer Nana soalnya Nana itu belum mati sama sekali tau belum mati sama sekali wah kan dia bikin Immortal sekarang Immortal wow dia udah ada pasif udah ada Immortal kayaknya emang jadi hero bait aja istilahnya ketika ada yang nge-ncer dia dia ada Immortal dia ada pasif jadi susah matinya berarti untuk pemainan posisinya si McKenzie ini bener-bener bagus banget dia apa ya kelahan skill-nya juga lumayan banget dari Molina ultinya itu dan Molina gifnya karena mid Baratnya lihat 1x boomerang Matilda sakit juga ya mas Nana ini karena Matilda bener-bener bagus dan dari atas sana lihat Hayabusa dan Lancelot diel nilis aja dan Kajah lihat Kajah dan Hayabusa menempel jadi ketika Kajah tarik Hayabusa suriken atau shadow kill jadi bisa langsung ke takedown tapi balik lagi siapa yang mau Kajah tarik lihat Xbok apakah akan ditarik lihat dia tidak tahu ada Kajah di situ oke Kajah oke Xboknya ternyata seperti itu dia tahu jadi dia pelan-pelan dia tidak membuka lumput dan disini oke Hayabusa memancing hanya untuk mancing tapi Xboknya tidak terpancing dia sepertinya tahu disitu ada Kajah nah kita juga lihat Lord sudah respon ini Lord ketiga berarti ya Lord ketiga yang duanya sudah diamankan oleh Lord ketiga tapi belum berhasil N dan bisa kita lihat oke Kajah dan Hayabusa sudah ke arah Lord dan disini Lordnya dicotok-cotok sama Cacara B dan sepertinya Cacara A harus Cacara A harus memberikan perlawanan iya kalau nggak sangat berbahaya dan disitu lihat Xboknya sudah membuka di tarik Roger di tarik Roger yang akan mati Roger yang langsung ke takedown dan triple super kalau lancelot lancelot yang juga ke takedown namun Xbok baratnya di belakang sana saya boleh ke takedown wow wow Xboknya juga seperti yang mau tahu hilang oh Nana Nana apakah ke takedown pertama kali Nana ke takedown pertama kali masih ada pasif apakah masih akan ke takedown dan akhirnya siapa akhirnya wow kematian pertama untuk Nana dan ini Tigrealnya apakah masih takedown juga Tigrealnya oke makasih selamat dengan Athena shieldnya Hayabusa makasih mau lebih dengan shadow killnya ini selalu berbahaya untuk Hayabusa Hayabusa wow memang sangat fashion ya fashion ya mungkin dia ini sudah ini sudah ke Gunung Fuji belajar jadi apa ninja kayaknya ini Risa Naruto nih yes benar sekali tapi ini belum banyak nih lotnya sudah sakit tapi mereka nggak ada lancelot ini sangat terlalu hayo tidak ada retribution tapi dari segi satsara A dia juga nggak ada retribution karena nggak ada Roger jadi mungkin akan di amankan saja oleh satsara A apakah masih dicuri oleh Tigrealnya Tigrealnya apakah mencuri Tigrealnya apakah masih mencuri Tigrealnya siapa yang menampatkan siapa yang menampatkan lancelot mencurilah dengan implosionnya wow ada apa ini seorang tank seorang tank seorang tank menampatkan Lord ini udah kasih dikejar karena begitu besar ini rogernya berbahaya rogernya oke oke wow lord ketiga diambil oleh satsara A tapi ini lord ketiga apakah satsara A berhasil end ke arah satsara B tapi masalahnya seorang sboknya ke take down jadi agak sedikit sulit lihat seperti yang kita lihat tidak ada yang ke lord jadi sangat berbahaya lihat lordnya sepertinya akan di clear begitu saja oleh satsara B sepertinya taringan yang sangat menegang saya tapi tadi saya gak nyangka sih kok tigelnya bisa mendapatkan lordnya bener-bener penculi lord ini ngasih tigel ini ya wow gila gila dan tigelnya membuka shield ke depan namun tidak ada siapa-siapa dan kita lihat kalau lord sudah di clear begitu saja karena tidak ada xbox jadi ini secara A agak kesulitan sih karena secara B nya high groundnya lumayan oke tigel mendapatkan 3 orang di sana tiga orang begitu saja ulti nana oke nice banget kombo-ombo namun masih ada hayabusa di nana-nana cepet di belakang sana malas cybernya mati roger ya sangat terbahaya roger ya roger ya sangat terbahaya roger yang menyamankan dirinya dan wah tadi padahal tigelnya dapat tigel dapat tigel loh tapi mungkin nananya telat iya jadi kombonya gak begitu masuk atau enggak si nana ditarik sama kajal yes bener banget supaya yang multi oh tadi sempat ulti tapi mungkin telat terlalu sayang banget jadi padahal mungkin tadi kalo ada xbox bisa rata bener banget ulti xbox ulti nana ulti tigril mungkin bisa rata tapi sayang sekali malah secara A nya yang ke takedown 2 dari arah sabre dan juga tigren nya dan sesuai yang gue bilang juga ini udah late game untuk sabre ini mungkin sudah sedikit sulit untuk mau ngangkat siapa bener banget ini sudah menitnya 20 nih yes sudah 23 menit wah ini baru match kedua hari ini loh sudah 23 menit menuju ke mungkin 30 menit tapi yang penting jangan sampai satu jam karena capek ya capek mulut bukan iya terolong dipercepat tapi ya itu dia balik lagi kalo masih bisa di defense kita tidak tahu nih bakal sampai kapan apakah lord mungkin sampai 5 kali 6 kali kita tidak tahu tapi tower dari satsara A sudah bolong eh satsara B sudah bolong semua tinggal high ground nya wow ini berarti untuk laning nya laning nya dari satsara B itu harus diatur bener-bener diatur karena kalah minion istilahnya kalah minion jadi satsara nya diuntungkan lah satsara A nya diuntungkan dari segi minion nya dan peran-peran jungle dari launcher diambil oleh Hayabusa dan diliat sabre nya sudah tidak berani lagi membuka ke arah kaja dan kayaknya si sabre ini nunggu si kaja nih yes supaya kajanya bisa offside atau mungkin tidak sadar tapi kajanya juga pinter dia gak membuka rumput sendirian ada tigel disitu kaja ini berbahaya sekali kajanya kajanya tidak ada yang oh tapi dibelakangnya ada anjel sama Hayabusa Hayabusa banyak kali langsung saja masih fast hand tapi sepertinya oke masih ada side kill apakah belas ini buruk oke masih ada immortality oke masih ada immortality namun tidak cukup shutdown oleh seorang nana ke arah Hayabusa sepertinya tadi Hayabusa kaget ya kaget dia ada tigel disitu padahal sudah sempet coat shadow tapi masih tertangkap wah tadi rugi banget sih jadi disini sangat terbahaya 4 lawan 5 tidak adanya Hayabusa sangat terbahaya untuk Sacara B soalnya di damage untuk Sacara B itu yang paling tinggi itu Hayabusa jadi jadi ini Sacara B harus sabar sedikit lagi pelan-pelan tunggu oke imposen dibuka tidak terkena siapa-siapa tidak ada yang lihat tidak ada yang lihat sayang sekali padahal dari tadi tigelnya bagus tapi karena satu momen tidak ada yang lihat tidak ada yang terkena dan lagi-lagi tigelnya harus menunggu ultimate tapi masih ada flicker dia bisa ultimate flicker dan lordnya sudah mulai muncul Lord keempat apakah lagi-lagi Sacara A bisa mengamankan atau malah terjadi pencurian lagi oleh Sacara B kita lihat apakah bisa dicuri lagi atau Sacara A bisa mengamankan dengan aman disini sepertinya wah tidak ada pelawanan oke pelan-pelan mulai masuk Baratnya sudah mulai membuka map oke lihat Baratnya sudah mulai rusuh di tempat tanah namun nananya nananya sepertinya rusuh ke arah belakang dan disini lordnya sudah 20 ribu sudah setengah HP ini sangat terbahaya sangat terbahaya untuk Sacara B dan implosion Baratnya terangkap saya kelihatan kalau mati enggak dan saya pokoknya mengamankan Lordnya Lordnya dan ini sangat berbahaya untuk Sacara B semuanya low sangat terbahaya sangat terbahaya untuk Sacara B dan sebenarnya benar saja Baratnya tertekedown Baratnya tertekedown wah lihat Sacara B low semua sedangkan Sacara A masih full HP dan kalau kita lihat karena udah legend banget untuk risponya si Barat udah makin lama dan tentunya ini sangat merugikan Sacara B dan di sini apalagi mereka harus defense apalagi Barat itu kan istilahnya Hero High Ground misalnya bisa nahan creep dari Sacara A dan kita juga tahu Minion makin gede juga dia aja apakah Sacara A berhasil mengamankan game pertama dengan Lord keempat ini dengan matinya satu dan sesuanya gua bilang ini Sacara A udah terlalu sakit dengan damage area-nya ada Tigreal, Nana, dan X-Bone ini sangat berbahaya dan Sabre-nya pelan-pelan ini sangat berbahaya dan Sabre-nya juga berbahaya ada kaja di depan sana dan kajanya tidak ada flicker tapi untungnya jadi masih aman dan di sini implosion dan flicker ini Tigreal akan membuat flicker seperti ini apakah Tigreal akan flicker dan input dan ini dia kajel bahasih udah takedown di depan sana bahaya sekali 3-5 apakah bahasih bisa di-defense Tauria terbuka begitu saja dan apakah jangan tertangkap lagi Hayabusa dan dan benar-benar saja langsung di-end begitu saja oleh Sacara A tidak bisa karena tidak ada barat benar banget sudah bisa sudah bisa jadinya Sacara A berhasil mengamankan game pertama wah gila berapa menit itu ya? hampir 25 29 29 berapa itu tadi? hampir 30 ya? hampir 30 menit? 27 27 27 wow 27 menit ya? wah wah lancarotnya benar-benar gak dekat si mainnya lihat 1-4-1 mungkin lancarotnya agak sedikit susah sih karena kalau dia masuk didorong Tigreal ada Hasara dan ada bebeknya Nana jadi lancarotnya agak sedikit sulit padahal early game itu lanjut tuh udah dapet semuanya buff sama yang buff yang ninja itu ya bener banget dan disini Nana nya MVP emang gak disangka-sangka nih temenya apa hero yang kita tadi kita renehkan yang kita anggap hero yang aneh ternyata malah MVP loh wah wah memang si Aura itu memang membawa Nana yang bagus mungkin secara B secara A secara A mengopi meta MPL ya bener-bener bener-bener dan dari itemnya sebenernya saya agak sedikit tertarik melihat apa dia membuat ke arah warna hijau itu apa namanya Oracle kenapa Nana nya membuat Oracle ya mungkin nge healing dulu supaya gak bisa mati kali ya atau mungkin ingin memberikan magic defense untuk Kaja dan Matilda ya mungkin ya bener-bener tapi pemilihan itemnya menarik pemilihan Oracle dan lagi-lagi late game bener banget maksudnya dari segi Sacara B dia tidak ada hero yang area lihat Kaja single target Hayabusa single target single target juga lah Matilda single target jadi susah sekali untuk Sacara B menang di late game nya walaupun memberikan pelawanan dan ya tetap saja tidak cukup dan Sacara A berhasil mengamankan game pertama di match kedua hari ini walaupun di perang saudara nya dan coba kita lihat dari statistik nya untuk dari Sacara B yang Paling damage nya tinggi itu Nana dan Saber tapi sebenernya cukup rata hampir dua puluh lima persen semua tapi untuk Nana tetap tinggi karena masa ada lagi dan dari Sacara A Sacara B nya kaja tertingginya, dan lancelot, tadi dia agak maksa kali ya pick lancelot ya, dia memberikan damage hanya 6%, ini mungkin bisa jadi evaluasi untuk sacara B, dan di game kedua mungkin bisa memberikan hero-hero yang lebih nyaman digunakan oleh Bearwin sebagai jungler nya. Oke gitu saja mungkin sedikit analisa dari kami untuk game pertama, dan kita akan menyelesaikan diri lagi untuk masuk ke game kedua. Sebelum kedua, gimana kalau kita lihat komen-komen ini? Mungkin ada pendukung dari sacara A, sacara B yang ada di komen. Wah, kayaknya cukup banyak nih. Rame. Kita lihat, mungkin kita baca. Sacara harus menang dua-duanya. Iya, nggak salah sih, karena yang main sacara. Yang main sacara dulunya. Mungkin... Oke sebentar, kita atur dulu ini ya. Oke tadi gila, itu... Wah... Tapi gua nggak ngasih Nana sih. Nana lho? Kok bisa ya, Nana ini ya? Damage tertinggi ya? Seorang Nana tau. Yes, kita akan baca komen lagi. Begin bisa di scroll ke bawah. Gaskan Sasara. Yes, Gaskan Sasara. Tigrealnya main Masterpiece lepas. Tigrealnya main Masterpiece lepas. Ya, yang main tadi yang tiga. Berarti mungkin di game kedua, Tigreal dari Masterpiece bisa di-ban sepertinya ya? Yes, bener banget. Kok nggak main Kin? Oke, kita tidak tahu itu siapa Kin. Mungkin pemain apa? Pemain cadangan. Kin apa? Pemain apa? Pemain apa istilahnya yang datang di akhir nanti. Ketika timnya sudah kalah. Oke, mungkin tadi ada beberapa momen. Coach. Ketika apa yang maksudnya Coach? Vinesh, idola Coach. Ketika Vinesh? Oh, mungkin. Apakah mereka punya Coach sepertinya? Sacara A atau Sacara B punya Coach sendiri? Jadi tidak ada yang tahu juga. Masterpiece gokil. Wih, menurut tadi Tigrealnya sih oke banget sih. Tigrealnya sih bener-bener dapet momen dulu si implosionnya. Gila, gila. Gila, gila. Angkat sih tadi. Implosionnya bagus banget. Ditambah Nana-nya. Dari seorang... Master Kenji ya namanya. Kenji. Itu bagus banget. Dan juga... Gege-nya Sacara. Di kanan dua-duanya Sacara. Mungkin... Ini pendukungnya bingung nih. Berdukung kemana. Kanan dua-duanya Sacara. Iya bener banget nih. Jadi bingung nih. Mau dukung yang A atau yang B. Jadi ya siapa aja yang menang. Siapa aja yang kalah. Yang pasti mereka bakal dukung sampai akhir. Saling suportif juga. Ya tetap suportif juga. Ya tetap suportif juga. Ya tetap suportif juga. Gila oke. Mungkin di game kedua nanti. Sacara B harus respect ke arah... Tigrealnya mungkin bisa di respect. Mungkin. Ya kalau kita baca komen tadi mungkin... Emang masterpiece ini Tigrealnya... Hero pegangan nya dia. Bener banget nih. Berarti ini bener-bener harus digun nih. Ya dan dari Sacara B juga. Untuk junglone ya. Mungkin pemilihan Lancelot agak sedikit salah. Salah bener banget. Jadi untuk di game kedua mungkin bisa diberikan hero-hero yang... Lebih nyaman. Dipakai oleh jungler mereka. Seharusnya... Milih Lancelot. Tapi ya udah harus ada hero. Yang di band untuk sekalian tadi. Kayak si Saber. Itu bener-bener bahaya buat Lancelot. Ya sebenernya. Tadi Lancelotnya mungkin ada Saber susah. Ada Nana juga susah. Jadi mau masuk pun bingung. Gimana. Jadi yang bener-bener ngangkat gamenya. Dari Sacara B itu kayak busanya. Ya bener banget. Nah itu dia. Makanya ketika tadi Hayabuse ke takedown. Sacara B nya udah. Gak bisa mikir lah. Istilahnya kacau lah perangnya. Jadinya bisa mengamankan Lord terakhir ya. Dan setelah lagi kita akan masuk ke game kedua. Para player sudah mulai siap. Sudah mulai siap ya. Tinggal tunggu di dia aja. Ya mungkin untuk supporternya. Berikan komentar. Komentar ada pantun siapa tau bisa. Ya mungkin yang bisa pantun. Boleh memberikan pantun kepada kami para caster. Akan kami baca. Apabila kalian memiliki pantun-pantun yang menarik. Menarik. Dan tentunya bisa kami balas. Ya bener sekali. Karena teman Bung Aldo ini. Jagu sekali membuat pantun ya. Bisa aja kamu Cif. Langsung buat. Bisa Bung Aldo sekarang. Wah kayaknya gak bisa. Bisa aja. Ya kan. Sepertinya kita masih menunggu para player untuk siap-siap. Jad player sudah pada masuk. Tinggal menunggu ready saja. Untuk jadi Cacara B, semua kayaknya udah ready. Ya. Dan mungkin mereka masih bikin strategi. Oh seperti yang dibalik harusnya. Oh ya ini Cacara A yang kiri. Dan Cacara B yang kanan. Dibalik. Dibalik gitu kan. Dan mungkin Cacara B sedang memikirkan strategi ini. Wah gimana ini cara kita mengalahkan Cacara A. Supaya hasilnya seimbang. Bener banget. Ya kan. Jadi gak mungkin mereka memberikan kekalahan begitu aja. Tapi mereka gak punya waktu lama. Karena kita hanya akan. Mungkin memberikan 2 menit 1 menit. Untuk Cacara B. Dan lihat semuanya sudah ready. Kita akan langsung masuk ke game kedua. Antara Cacara A melawan Cacara B. Dan kita lihat. Apakah? Cacara A. Oh McKenzie namanya. Saya salah. Tadi saya kira Master Kenji. Ternyata McKenzie. Oke oke. Dari McKenzie. Akan nge-ban karena siapa McKenzie? Kayak Pofios lagi deh. Iya Pofios lagi. Sepertinya memang Pofios ini. Counter dari segala hero Assassin. Iya bener banget nih. Tapi dari tadi kita belum lihat. Kita masih banyak hero-hero overpower yang terbuka. Benedetta. Lihat. Nge-ban karena Selena lagi. Selena lagi. Sepertinya memang permainannya. Selena dari seorang Cacara B. Itu sangat-sangat menyulitkan. Bener. Ya itu tadi fisiologi harusnya. Karena fisiologi bermain midlaner ya kan. Berarti permainan Selena fisiologi. Sepertinya di respect. Oleh Cacara A. Ya berarti lagi. Mereka udah tau. Power masing-masing. Jadi mereka. Bisa. Istilahnya tau lah. Mana yang mau di band. Mana yang ga mau di band. Soalnya dari si midlaner. Oleh Cacara B. Penggunaan khayibusannya lumayan. Penggunaan khayibusannya lumayan. Berarti asasinya kebanyakan di midlaner. Ya bener banget. Dan Jawhead. Pemilihan kedua di band. Jawhead. Tadi di game pertama. Oh tidak digunakan Jawhead. Ya. Baru. Baru di band sekarang. Dan disini ada Matilda. Apakah Matilda akan di band atau dilepas saja oleh Cacara B. Jadi Matilda lumayan menyebalkan sih. Bener banget. Jadi apakah akan diberikan. Atau akan di band saja oleh Cacara B. Kayaknya diberikan deh. Apakah kita lihat. Apakah akan diberikan. Band kedua. POPO dan KUPA. Gak POPO lagi. Gak POPO lagi. Berarti emang. POPO dan KUPA dan PAKUITO. Dari Cacara A. Itu di respect oleh Cacara B. Berarti ini Matilda terlepas. Xbox kelepas. Hayabusa kelepas. Kaja Saber. Mungkin dipik lagi. Kita tunggu saja. Kita tunggu saja. Pick pertama dari Masterpiece. Apa kategori lagi? Mungkin. Mungkin. Oh PAUFEUS. PAUFEUS. Wah tapi ini. Dia agak. Sedikit berani ya. Pick PAUFEUS ya. Karena PAUFEUS ini. Sebenarnya emang bagus di warnya. Tapi masih bisa di counter sama Esmeralda. Benar banget. Itu dia. Makanya. Mungkin dari Cacara B. Akan langsung nge-pick ke arah Esmeralda. Untuk counter PAUFEUS nya. Kita lihat. Untuk. First and second pick nya. Matilda. Wah benar sekali kan. Lihat. Prediksi saya benar. Esmeralda. Tapi mereka masih memakai Matilda lagi ya. Yes. Karena tadi Matilda nya menyebelin. Dan dari sini Esmeralda. Untuk counter ke arah. PAUFEUS nya. Jadi PAUFEUS nya. Di landing akan susah. Tapi di war tetap menyebalkan. Gitu dia. Di sini Tigreal lagi. Apakah Masterpiece akan menggunakan Tigreal lagi? Atau. Ini hanya shadow pick aja. Kita lihat. Odette. Sepertinya tidak mungkin Odette. Wah iya. Ternyata Masterpiece ada Tigreal lagi. Apakah Odette? Betrix. Betrix? Betrix. Betrix. Betrix nya sakit banget tau. Bahkan baru level 1 itu. Dia udah melebihi semua hero. Lumayan. Untuk laning lumayan. Tapi kita gak tau nih. Yang menggunakan McKenzie. Apakah akan sebagai midlaner. Atau dia akan swap nantinya. Kayaknya midlaner. Kayaknya midlaner. Ya midlaner banget. Mungkin dia mengamankan Beatrix. Karena Beatrix ini juga termasuk counternya Esmeralda. Bener bener. Jadi ketika Beatrix nya udah terlalu jadi. Esmeralda nya akan kesubitan. Kepala tim Anda ada. ya bener banget, disini gue baru sadar, ternyata dari sacara A ada anatomi namanya wah, kayaknya harusnya diganti jadi sacara A ada anatomi, sacara B ada fisiologi jadi anatomi melawan fisiologi walaupun anatominya menggunakan double N ya, tapi ya kita ngasuh aja anatomi dan disini pick keempat, eh bandnya langsung ke S-Block dan pick keempat sepertinya ke arah midlaner dan sideline nya, masih satu lagi siapa yang ga diaman? kan masih ada... siapa ya? minceber? kaja? atau lunox? mungkin lunox? atau kagura? kagura sepertinya untuk counter Beatrix, kagura? atau engga... kardita? oh barats! tentu dia mau ngamakan saten yang terlebih dahulu dia mau ngamakan saten yang terlebih dahulu tadi barats nya lumayan nyembelin juga sih, lumayan di depan-depan yang tadi ya, pas udah nge-kill berapa kali ya tapi disininya menggunakan fisiologi fisiologi tadi bukannya fisiologi menggunakan ini ya? midlaner deh fisiologi apakah barat akan midlaner? apa saya salah ya? saya lupa tadi, yang midlaner siapa oke, Sunshin sudah di shadow pick oke, Sunshin sudah di shadow pick apa kerasus aja? lunox? iya Sunshin waw, ini... oh, lagi-lagi, satsara A bermain damage area teagle dan Beatrix dan lunox lunox ini untuk late game-nya ada, untuk mid game-nya juga ada jadi satsara A ini lumayan oke, saya suka dengan draft-nya tapi kira-kira apa nih? bakal jadi pilihan terakhir jadi satsara B, apakah hero magi? tank? tank? oh, Franco oh, jadi Franco-nya romer oh, dia pertukaran, tadi Matilda yang midlaner Matilda yang romer sekarang Matilda-nya midlaner digantikan dengan Franco kayaknya Franco-nya agak rusin wah, ini menarik lagi loh, Franco hero yang diremehkan, yang jarang di pick oleh hampir di MPL pun di belajaran, tapi di... emang satsara A dan satsara B ini punya meta-nya sendiri punya meta-nya sendiri dan di sini Tigreal-nya mungkin akan sangat berbahaya mungkin dia lebih akan menggigit ke arah Beatrix-nya nanti dia Beatrix-nya gak main dan kalau kita lihat dari satsara B sendiri ada... Esmeralda-nya yang jago banget nih oh, sepertinya tuh, ya kan? kita tunggu aja nih, performa Esmeralda dan benar saja, Esmeralda langsung ketemu Poveus dan ini dia game kedua antara satsara A melawan satsara B dan benar saja kata saya tadi satsara... apa? Esmeralda langsung bertemu dengan Poveus dan juga Beatrix-nya sepertinya langsung di midlaner ya, Beatrix-nya akan lusuh sepertinya... oh, tidak tidak ini akan kalah clear Matilda-nya akan kalah clear tapi bisa dipoke Beatrix-nya Beatrix-nya akan... Beatrix-nya menang Beatrix-nya emang satu lawan satu emang kuat jadi Matilda-nya mungkin agak sedikit kesulitan dan Beatrix-nya sudah level 2 dan Little Wanderer sepertinya di arah atas ya, di arah atas dan, ya, lihat sendiri Poveus kesulitan dan coba kita lihat Franco siapa yang menampakkan Little Wanderer-nya? siapa yang menampakkan Little Wanderer-nya? siapa yang menampakkan Little Wanderer-nya? dan, ya, menampakkan Little Wanderer dan, ya, nge-jungle lagi pelan-pelan Esmeralda sudah mulai rusuh ya, karena dia menang laning menang laning dengan Poveus tapi sepertinya hanya tidak ada yang bisa dilakukan karena Franco-nya... Franco-nya masih ancang-ancang aja nih belum ada tarikan sepertinya Franco-nya Franco-nya kayaknya ini menarik nih ya, aduh kurang sedikit lagi ke samping sambil mendapatkan ke arah di grill-nya tapi tidak cukup dan Franco-nya agak sedikit bahaya apakah Franco-nya bisa di take down masih ada flicker? oke, Flare-nya dibuang dan masih terkabung oh, Granger-nya itu apa-apa? lihat! Esmeralda ketemu Poveus Poveus akan benar-benar kesulitan tapi balik lagi Poveus ini menyebalkannya di war nanti kalo di land emang lemah tapi ketika war itu Poveusnya benar-benar bagus banget dan di atas sana Lunox melawan Barats apakah terjadi token land? tidak masih Lunox ketubung Barats ini agak sedikit berani ya Lunox ketubung Barats sebenernya agak sedikit susah Lunox-nya tapi dia cukup berani dan Franco-nya sudah ancang-ancang lagi Franco-nya sudah melancang-ancang kiri kanan yo, SP-nya ulti dan Belatrix-nya ulti ternyata tidak terkena sama tidak tapi di arah bawah sana oh, di atas sana Barats-nya low dan di bawahnya tidak terjadi perang Barats-nya sudah mulai low ini sangat berbahaya karena turtle-nya di bawah itu bisa diamankan oleh sacara A karena Franco-nya harus balik Barats-nya harus balik jadi turtle-nya agak sedikit berbahaya nih tapi ternyata sasara-sasara tidak memilih turtle dia bermain lebih pelan-pelan sabar untuk Tigreal-nya lebih sabar lagi oke wow, kita latihan ya oke, Poveus apakah berhasil oke, hampir saja ketek nom dua kali oleh Esmeralda benar banget ini Esme-nya benar-benar jangkut dan tadi seperti saya bilang dan ketemu Poveus ini dan di atas sana oke, di atas sana Franco-nya nih oke wah, apakah ditarik apakah masih ada ulti Franco-nya? belum level 4 terlampaknya sayang sekali belum ada idol dan kita lihat dan terutamanya hampir saja tapi Isuncinya, salah desh Isuncinya salah desh sayang sekali dan kita lihat apakah Bezu-nya bisa mati Bezu-nya apakah akan mati masih membuka ulti dan masih sama kali Poveus-nya dibelakang sana membuka ulti juga Granger-nya, sedikit lagi Granger-nya bahas itu ke takedown dan Franco menggigit ke arah Poveus tapi Poveus-nya terlalu kuat dan tidak terjadi apa-apa tapi padahal tadi Sat-Sara B sudah untung mendapatkan Isuncin tapi sayang sekali Granger-nya juga ke takedown jadinya apa ya sama aja gak guna jadinya gak menguntungkan gak menugikan dan jadinya Poveus harus balik tiga hero dari Sat-Sara B harus balik terlebih dahulu ini sangat berbahaya untuk landing-nya karena Beatrix-nya bisa cepat meng-clear mid dan bisa ke atas atau ke bawah dan sini Barat-nya colek-colek aja untuk mengamankan stack nah berarti sudah full stack itu sudah terlalu besar banget ya atau ya sebenarnya tapi kita lihat padahal yang tadi yang dapat Lord itu Sat-Sara B ya iya tapi kenapa gold-nya itu tadi Sat-Sara A yang lebih tinggi ya iya itu mungkin tadi karena di perang tadi ya di perangnya tadi Sat-Sara A menang dari Sat-Sara B jadinya gold-nya tetap sama gitu dan 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 disini Franko-nya mungkin masih mencari-cari lagi di depan sana dari T-Kril dia diem disana mungkin dia menunggu Lunox tapi Lunox-nya tetap disana lihat di atas sana Franko-nya mulai bicara dan jalan kalau Lunox terus ada Betis juga itu lihat Lunox-nya mulai digeng masih ada flicker dari Lunox masih ada Order of Reliance wow saya nya masih selamat oke di backup oleh seorang Beatrix dengan ee entropinya dan disini implosion oleh T-Kril menampilkan sama Franko Franko-nya di takedown hampir saja mendapatkan seorang Beatrix tapi dibalikin lagi wow SM-nya wow SM-nya sangat-sangat sakit dan disini T-Kril-nya dimakan dimakan saja dengan Daytona welcome oleh T-Kril Beatrix Barat-nya berhasil menampilkan T-Kril namun T-Kril-nya berhasil kabur dan di dive saja di dive di dive dan disini Lunox-nya sangat terbahaya Lunox-nya ada Povius juga dan sudah berakhir perangnya wow tadi SM-nya pas banget momennya bener banget SM-nya jadi kayak perang koknya udah mati tapi SM-nya langsung dateng dan menangkap ke arah Beatrix dan T-Kril-nya jadi saksara B berhasil memenangkan perang barusan bener banget pantas bahkan saksara B ini fitur SM-nya itu nomor 76 se-dunia wow tiba-tiba Fisun Chin-nya didapatkan di sampelan apakah tariknya apakah tarik atau dia salah kita tidak tahu atau tidak di flicker ini kita tidak tahu dan ini keuntungan bisa diperangin lagi wah Lunox-nya sangat lebar Lunox-nya wah perangkonya sepertinya salah Lunox-nya sepertinya juga Lunox-nya dimakan ada Embrose yang ke arah belakang Lunox-nya mati T-Kril-nya masih ada flicker apakah akan langsung memflicker buang flicker bener saja di backup oleh Yisun Chin-nya tidak ada rasa masih gater-gater saja dan Tari apakah akan mati wah masih ada ultimate dari seorang Beatrix memback up saja dan aman saja wow cepet banget ya tiba-tiba permainannya cerita yang menanggap catcara A lagi-lagi tertekan tapi balik lagi tadi di game sebelumnya early game-nya catcara B juga memukang kendali tapi di late game-nya kalah dengan catcara A jadi semuanya masih bisa terjadi ya jangan sampai ada yang melundur dari catcara B kalau mereka mainnya tetap rapi kayak gini culik satu persatu ini gua yakin catcara B bisa mengambang hampir saja hampir saja itu tadi itu tadi Frankonya mungkin kurang ke kanan dikit oh iya tapi kira mau oh Beatrix nya di solo kill atau ada Granger saya kira di solo kill tidak menyangka Beatrix nya dan wah mid lane tower hancur wah dihancur ini kerugian untuk sasara A bener-bener rotasi dari catcara B bisa makin luas lunox nya sudah on drop clients ini sangat berbahaya untuk lunox membangun flicker dan oke tapi tower atas di hancurkan jadi rugi juga dan wow ini catcara B ini catcara B tower nya masih aman masih aman dan balik ini sebenarnya agak susah sih karena tadi ya lunox ketemu Barats itu susah terus povius ketemu Esme jadi susah juga jadi sideline dari catcara A ini bener-bener kesulitan banget di game kedua kayaknya ini mereka tuker deh antara Esme dan Barats nah disini ini perangkunya susah sneak peek tapi ada Tigreal apakah batrix nya? batrix nya sangat berbahaya oh dia flicker dia flicker wow permainan sangat baik dari suara barat Yisun Jin nya ke takedown juga wow tadi permainan sangat baik dari suara barat dia makan dia tenang welcome povius dimakan dia langsung di flicker dan dia ngebuangnya itu pas banget jadi kayak aturannya mereka iya itu pinter banget sih itu jenius sekali dari suara barat dan disini nih lagi-lagi total nyamankan oleh sasar udah tiga kali ya sudah cukup kaya sudah sakit banget tidak ada yang lihat tidak ada yang lihat nabrak tengok tadi dan Martin Choker dibuka untuk membuka map oleh Yisun Jin lihat Esme nya sudah terlalu tebal tidak ada yang bisa membunuh ayo Esme nya bikin stiker lihat Esme nya sudah berdance-dance saja dengan Stardust Dance nya okey di gank 4 orang apakah akan mati di gank 4 orang indonesia dibarikan oleh seorang Mathilda Mathilda mendapatkan seorang Yisun Jin Yisun Jin yang ketakun dan di sana Tigreal mendapatkan 2 orang tapi tidak ada Poveus yang membuka ulti oleh Mathilda dan Poveus nya jadi pas sana Poveus itu mendapatkan Mathilda tapi Poveus masih ada ulti masih ada ulti tidak tidak ada ulti lagi waww waww apakah bisa takdown masih ada esme tapi ada lunox ada lunox esme apakah esme bisa berhasil bunuh masih ada flicker esme sangat terbahaya esmeralda esmeralda waww waww gameplay dari esmeralda waww lunox ada flicker saya kira akan kabut ternyata dilawan lagi esmeraldanya mendapatkan 2 pemain itu waww turun mereka tidak nyangka kali ya esmeralda sekuat itu esmeralda sudah terlalu tebal dengan shieldnya yang sudah tebal dan juga damage nya juga sakit dan waww esmeralda jadi kejutan lah istilahnya untuk esmeralda waww yang ingin membuka map dan disini bisa kita lihat untuk goldnya berbeda 4.000 4.500an oke ada tigrel disitu tapi tidak akan digigit karena tigrel dan disini kita bisa buka item dulu sembari menunggu yes ini dia yang terkaya ada hanya berbeda 200 dengan esmeralda dan dari secara A yang terkaya adalah batrix nya untuk disunzin mungkin agak sedikit ketinggalan lihat esmeralda sudah tebal oke tigrelnya hampir aja dan disini esmeralda membuka falling tigrelnya dorong ke belakang karena penat digigit saja tigrelnya berhasil mendetek terbang terus apakah terbang lagi? soalnya ragunya cuma jalan doang tidak ada yang dash dan disini lordnya bisa diamankan oleh secara B dan disini dapetkan blue buff dari esmeralda wah ini esmeralda nya makin dewa sih kalau dikasih blue buff makin bisa berdantah sendiri di depan sana kayaknya dbs nya di esmeralda ya ada paragraf ya damage taken dan juga damage dbs nya dan lordnya langsung di amankan saja oleh sacara B tanpa perlawanan karena tadi sacara A nya mati 2 jadi langsung saja di amankan oleh sacara B wah gila di game kedua ini lagi-lagi ya sacara B mengamankan hampir bisa kemungkinan besar menang di game kedua ini sama seperti di match pertama tadi hasilnya seri apakah akan seri juga atau sacara A bisa memberikan kejutan kejutan benar banget siapa tau tiba-tiba tiga-tiba dapet lima kan dan flicker implosionnya kita tidak tau masih ada kejutan yang bisa terjadi dan disini Lordnya sudah berjalan ke arah atas sana dan lihat sacara B sepertinya sudah mengetahui cara menyamalkan Minion lihat Minionnya tidak di clear mereka diamkan saja supaya supaya 3 land supaya 3 land jadi mereka sudah belajar itu di rank mungkin sepertinya jadi mereka sudah bisa dan disini perangkau menghilang apakah akan langsung tarik oke masih mencari-cari mencari-cari tarik apakah langsung di all in tapi tidak di all in di makaronnya barat baratnya langsung membuangnya apakah Paveusnya langsung mati apakah Paveusnya langsung mati di all-in saja Paveusnya di all-in saja dan mati begitu saja wah ini berbahaya sekali 4 lawan 5 dan Lord masih di atas sana ini sangat berduanya untuk sacara A apakah bisa di akhiri oleh sacara B Tawar sudah mulai hancur Franco sudah mulai add on hook lagi mulai siap siap Franco nya Pranko nya sudah siap siap Apakah akan berhasil mendapatkan 1 Oh, Tigreal ada 4 orang Ganggernya berhasil ke takdown Wow, sesuai yang saya bilang Benar-benar Master PC jauh banget nih Baru saya bilang Kemungkinan Tigreal dapatkan 5 Tapi dia dapat 4 Tapi lagi-lagi, ini masih berbahaya Esmala nya tidak bisa membunuh Oke, Esmala ada aja Esmala ada aja Betul bisa dimakan, tidak jadi dimakan Masih ada Lunox, Lunox yang bisa gembalas keluar Pranko Apakah akan takdown? Tidak jadi takdown Padahal sudah bawa Flicker Dan tidak jadi end Untuk Saragra, eh itu sasara B Wah, kali ini benar-benar yang mempertantikan High Ground ini, si Master PC Tadi Entah kenapa omongan saya benar ya Menampakannya benar Tapi untungnya, backup dari Matrix Wah, hampir saja Tama Kenji nih jawabannya Ini kayaknya pertandingan antara Tank nya ya Pranko nya dengan Eh, dengan Pranko nya Eh, dengan Pranko nya Dan juga Master piece dengan Tigreal nya Kira-kira siapa nih yang bakal Membuat momen di selanjutnya Apakah Pranko berhasil menarik Mungkin menarik isuncin Atau malah Tigreal nya mendapatkan Momen lagi seperti tadi Dan, oke Di arah bawah sana Sepertinya akan hancur Oh tidak, tidak 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 ada Minion Ada Esmeralda Oke, Pranko nya Pranko nya menggigit karena Batlix, berarti bisa akan terbahaya Batlix nya di all-in Batlix nya langsung matiii Tadi Batlix nya dike Offside sih Karena Pranko nya cepet Oke, bahaya sekali tuh Port Twist Port Twist nya akan langsung mati Port Twist nya akan langsung mati Di sana sana di all-in Langsung mati Wah, ini sedikit Offside sih Satsara A Dan ini sangat berbahaya Tiga lawan lima Sangat berbahaya untuk bisa di-end saja oleh Satsara B Tapi kita lihat Apakah Satsara A Bisa mengamankan Tower nya Dan disini Minion sudah mulai berjalan Tapi sepertinya Satsara B tidak ingin Memaksakan Kendali ya Eh, memaksakan Kendali Dia ingin menunggu Lord Untuk menunggu Lord aja Dan end bersama-sama Lord Tapi disini Wah, pelan-pelan udah mulai masuk Dan kita juga lihat Si Betis ini udah respon kembali Apakah Pranko nya akan menarik Pranko nya akan menarik Pranko nya sudah setiap Pranko nya Pranko nya Kita lihat Pranko nya Oke, sayang sekali Tidak akan sampai siapa Dan Dari Satsara B Akan mundur sepertinya Karena akan ada lock sebentar lagi Satsara B harus bermain aman Karena sangat berbahaya Sudah menit 15 Dan mati lelahnya juga sudah tebal Sepertinya mati lelahnya ini bikin ke arah Defense juga deh Mati lelahnya Kita bikin ke arah damage Dimage Fantas ya Iya Jadi dia dari tadi Hanya mancing-mancing aja Supaya skillnya habis ke dia Bener banget Dan bener aja Satsara B menunggu Lordnya Dan bener-bener nge-dekasih Keluar kandang Dari Satsara A nya Dan ini dia Lord ke 2 Sudah respawn Oke pelan-pelan terjadi war disana Menambahkan 2 orang Poveus Yang akan mendapatkan 3 orang Apakah bisa di takedown Saya sekali masih terlalu tebal Esmelalda mendapatkan Lunox Lunox siapa akan ke takedown Lunox siapa akan ke takedown Lunox siapa akan ke takedown Dia menolak Tigre 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 nya menamatkan keadaan Dan Franco nya ke takedown Bertricks siapa mendapatkan Franco Wow 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 Tadi Tigre nya bagus banget Tadi Tigre nya mendapatkan lagi Esmelalda ini berbahaya Esmelalda Esmelalda berbahaya sekali Dan secara A bisa lord nih Satsara A bisa lord nih Tapi ini Titik comeback Oh tidak Tidik comeback Granger-nya secara diam-diam mengamankan Lord kedua. Padahal Granger itu hero yang gak bisa Lord tau gitu harus dibutuhkan. Tapi mungkin tadi dibantu sama Matilda-nya. Jadi tadi di perang tadi kita dialihkan. Dialihkan saja ternyata Gangger-nya Lord. Tapi ya Lord-nya sepertinya tidak akan berguna sekali. Karena akan di-cleal saja. Soalnya sasara B sudah 2 yang mati. Iya bener banget. Tapi sasara A bisa combat nih. Hati-hati. Karena Lunox-nya sudah mulai sakit. Beatrice-nya juga sudah mulai sakit. Jadi ini harus hati-hati. Oke langsung buka kalah Lunox. Masih ada order billiard. Tigre akan ke-checkout. Tigre akan mati. Tigre akan mati. Wow! Tigre! Wow! Seorang implosion dari seorang Tigre. Master Chris-nya belum berarti. Dengan HP segitu. Dia masih bisa membuka ultimate ke arah 3 orang dari seorang sasara B. Wow! Saya benar-benar katanya tadi. Jadi dia benar-benar membuka ulti ke arah sasara B-nya. Dan disini Franko-nya di burst. Wah ini sangat bahaya. Sangat bahaya. Satu lawan lima. Satu lawan lima. Belum bahaya sekali untuk sasara B. Apakah akan di-comeback sasara A. Kita lihat. Apakah S-Melanda bisa defense satu lawan lima. Dengan 14 detik dari Franko dan juga Granger. Ini sangat bahaya. S-Melanda sangat bahaya. Jangan dive S-Melanda. Bisa mati dengan Lunox. Ini Lunox-nya itemnya udah jadi. Ini bisa pakai skill yang biasa di-trendkan gitu. Yes. Ulti flicker. Dan disini bisa di-end saja. Wah ini sangat bahaya nih. Apakah langsung end? Oh masih bisa di-clear. Masih aman. Masih aman. Oke S-Melanda-nya sakit sekali. Tidak di-tail. Imbossing saja membuka ke arah Franko. Frankonya. Wah. Barosnya nggak makan. Oh. Barosnya nggak makan. Abis makan skill lagi kayak tadi. Oh jadi tadi. Ehm. T-Gill-nya ulti. Barosnya juga ulti. tapi ini bahaya sekali, dikembalikan oleh Satsarabe membuka siklan juga tapi tidak cukup sepertinya, apakah cukup? apakah bisa kabur Lunox nya? Lunox nya masih selamat Tiggle nya ngelamatkan lagi wah Tiggle nya tapi ke takedown nih sepertinya apakah Tiggle nya ke takedown? apakah Tiggle nya ke takedown? oke, broxen lagi masih menambahkan 2 orang tapi sayang sekali, tidak cukup wah ini Tiggle nya sih emang bener-bener nyebelin sih HP segitu dia masih berani buka loh untuk 2 orang dan tadi untungnya tidak ada follow up damage jadinya tidak ada yang mati dan disini sangat berbahaya, 5 Lunox 3 ini sangat berbahaya apakah bisa di end oleh Satsarabe? sepertinya tidak bisa karena ada Beatrix ada Beatrix tidak bisa? ya tidak bisa soalnya ultimate nya, clearing minion nya cepat banget jadi akan sangat sulit untuk Satsarabe ini sangat berbahaya, 4 Lunox 5 posisi 4 Lunox 5, berbahaya sekali berbahaya sekali, berbahaya sekali Satsarabe mati Danya mulai kembali jadi gak jadi nge-push lagi jadi Satsarabe ini menunggu si Master Piece lagi nih untuk respawn dan Satsarabe menunggu Master Piece dan Satsarabe menunggu alah Lord ketiga jadi Satsarabe ini kayaknya agak salah nih mereka gak nge-ban si Tiggle ya ini Tiggle-nya bener-bener gila Backupnya gila dan Satsarabe ini dia dapat 3-4 orang dari tadi gila banget ya emang Master Piece ini sesuai tadi ya komentarnya ya mungkin emang bener ini ini hero pegangannya banget lah dari seorang Master Piece dari sini baratnya hati-hati baratnya bisa di takedown oleh Lunox baratnya tidak boleh membuka ngasal dan mengamankan diri saja dan Lordnya akan muncul dan kita lihat wah ini pembelian sabar lagi pembelian sabar Tiggle-nya puran-pelan diem saja disitu Lunox ya wah Lunox ya kayaknya lagi ya sepertinya pause sepertinya minta pause oke sepertinya sepertinya ada gangguan sepertinya kita bilang kalau online pasti masalahnya koneksi kalau koneksinya jatuh pasti langsung minta pause tadi wah gila banget sih gila banget ini gue mau review dulu bener-bener di match ini Tigreal-nya 3 kali bikin momen dan gara-gara Tigreal-nya Cacara A ini bisa comeback bisa comeback bener banget tadi dari momen pertama di Lord di Lord pertama dia dapet 4 orang terus tadi HP 1 titik lagi dapet 3 orang terus dapet lagi 2 orang wah ini Tigreal-nya Master Piece bener-bener harus di respect Ben bener banget nih ini bener banget dan dari Cacara A mungkin tadi karena dia udah unggul di awal tapi ketika late gamenya itu Beatrix sama Lunox-nya udah sakit banget jadi secara B-nya gak bisa main ngasal masuk lagi wah tapi wah gila banget sih gila banget dan kita juga tau kan kalau misal dari semua permulaan ML ini yang paling mendominasi untuk memulai sebuah open world itu udah pasti tank yang atas strategi tank wah gila sih ya tapi emang pelan-pelan ya apakah secara A bisa mengembalikan istilahnya mengambil poin lagi di game kedua ini atau secara B yang pelan-pelan bisa menang di game kedua mungkin kalau secara perang sebenernya gue lebih megang ke arah Cacara B karena Barat sama SM-nya lumayan tebel bisa apa ya istilahnya tahan di depan tapi dari tadi Tigreal ini dapet momen terus jadi bahaya sekali untuk Cacara B jangan sampai mereka kumpul berempat atau berlima dan Tigrealnya dapet momen 5 hero ketangkep dan bisa rata karena kalo ulti Tigreal dan Beatrix saling kena itu bisa bahaya banget untuk Cacara B dan kita juga liat Cis kalau misalnya pertandingan ini bakal menunjungi red game juga nih udah masa kedua perang club jadi emang sama-sama apa ya di perang saudara ini pertandingan antara saudara ini bener-bener menyajikan permainan yang luar biasa sampai ke arah head game-nya bener-bener sangat maksimal ya antara kedua tim bener banget dan kita masih menunggu saja nampaknya sudah selesai kita akan masuk lagi ke game-nya kita akan lanjutkan lagi dan pelan-pelan apakah sudah aman sudah aman sepertinya dan load-nya sudah apakah load-nya oh masih belum nampaknya sayang sekali dimohon bersabar untuk teman-teman semua ya karena ini ya dapat koneksi masalah koneksi seperti biasa koneksi lagi kita gara lihat komen lagi yes gimana kalau kita melihat komen apakah mungkin ada pendukung dari sacara A sacara B mari kita lihat nah sebentar nah 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 oke ini dia kita lihat apakah oke geget sacara kita kita mengisi Lord Dipta mungkin pengganti dari sacara yang belum dimainkan nah ini si Justin lagi nih masterpiece GG benar sekali masterpiece ini benar-benar menyulitkan sacara B benar-benar dia dari tadi mendapatkan hero-hero yang menyulitkan dan disini kita akan mulai lagi game ke gamenya dan Lordnya sepertinya sudah spawn dikit lagi oke sudah spawn dan ini sangat terbahaya apabila diberikan begitu saja HP-nya sudah 30.000 apakah secara akan melawan atau tidak diberikan begitu saja wah sih sepertinya diberikan begitu saja wah tigre sudah langsung ke buah tigre sudah wah tigre sudah berat dan mendapatkan 4 Oral, apakah akan dimakan? dimakan oleh Barat Luroks yang didapatkan, apakah Luroks yang mati masih ada Winter? oke, mendapatkan Matilda juga, dari Beatrix nya, double kill, PPW sudah mematkan Oral Grengger ini nilai bahaya, Franko yang akan mati, tidak mati Barat nya apakah akan mati? Maca, seperti akan ke takedown Beatrix nya sakit banget dan apakah akan ke takedown lagi Franko nya, seperti akan ke takedown, begitu saja wah, lagi-lagi Master Piece, bener-bener baru kita bilang, ini orang kalau dapet moment, itu bener-bener gila banget dia berani banget loh, itu posisi kayak, dia maju sendiri dapet 3 orang, langsung di burst sama tim Satara A dan disini sangat berbahaya, 4 lawan 5, eh 1 lawan 5 dan terdiri se-se Grengger, oh 3, 4 lawan 5 ya, apakah Grengger bisa menahan? ini berbahaya, Grengger berbahaya oke, oke, tidak terkena, tapi base nya, base nya jadi, dan begitu saja oleh Satara A congratulations untuk Satara A kemudian menang 2 kali wow, 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 wow gila, dari awal kita bilang ya, Master Piece, Tigreal nya harus di band emang bener-bener banget, harus di band harus di band, Tigreal nya ini, Tigreal nya, Satara A, gila banget tapi, balik lagi, Satara B, kalian sudah berjuang kalian sudah membeli kalian yang terbaik tapi, sayang sekali, Satara A lebih unggul dibandingkan kalian tapi, ini masih match pertama masih banyak banget match-match selanjutnya dari Satara A maupun Satara B mungkin, kita bisa lihat datanya oke, kita lihat dari datanya terlebih dahulu untuk B-RT sama Lunox nya B-RT sama Lunox nya, kalau udah lag game, itu pasti sakit banget 29% dan 31% dengan damage hampir 90 ribu dan 85 ribu dan Tigreal nya, lihat 170 ribu wah, Tigreal nya Master Piece sih emang hero power banget dan dari Satara A, eh Satara B padahal dia sudah unggul banget, Esmeralda nya lihat 44% hampir setengah damage dari Satara B, itu di pegang sama Esmeralda nya mungkin, habis ini untuk DPB Richard bisa urut dulu karena punggungnya berat angkat temen-temen ya 44% kurang ini, kurang romernya ini si... 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 ontek kalau KUPRA cocok itu tapi kalau ngel Cafe Freakin jadi gendong sendirian gapapa guys, masih ada next match untuk Satara B kalian bisaYAMU kalian sudah memberikan yang terbaik dan sekali lagi selamat untoers Secara A, 2-0, 2-0 pertama, dan kita akan segera lanjut ke match ketiga hari ini. Tapi sebelum match ketiga, kita tunggu break dulu ya. Ya, tapi sebelum break kita mungkin baca komen dulu. Baca komen, oh iya bener banget. Ada komen-komen dari para penonton yang bisa kita lihat. Nah, bagi sabun jatuh ke bawah. Semangat semuanya. Wah, mantap sekali panggungnya. Terima kasih dari Tio Nathanael. Terima kasih atas pandunnya. Dan mungkin itu aja dari kita untuk di match kedua hari ini. Kita akan segera masuk ke match ketiga. Match ketiga bakal jam... Oke, kita akan break dulu sekitar setengah jam. Kita akan kembali lagi pukul 7.30. Jangan kemana-mana, dan terus saksikan Alurta 2021. Stay tuned ya. Selamat menikmati. 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati di luar ini lagi, tadi beneritanya salah sih, mungkin sedikit apa ya, nafsu dengan lunoxnya yang sudah order of billions yang udah ga ada kuning, dia pengen masuk, tapi sayangnya lunoxnya ada flicker, jadi dia kaget mungkin disitu bener banget deh, dan startnya tuh, benerita tuh startnya di serata terakhir, kalo nya HP lawan tuh kan udah dia tipenya asasin, asasin itu hero-hidernya yang masuk terakhir, di atas sana xbox dan uranus, kita liat digeng oleh lunox langsung aja digeng oleh tigela langsung saja mati, uranus nya offside, sayang sekali, mungkin dia kira tadi kuat tapi di bawah sana, hayabusa dan benerita, siapakah apa, apakah langsung jadi kill? tidak saja, hanya menyicil satu sama lagi wah kita lihat tuh maginya, magin dari sak akrabi, wah lagi-lagi... wow, kan flame shotnya, bener banget nih kata lu nih, bisa kaget gulanya flame shotnya pas banget, connect ke arah Tiggerel, dan Tiggerel masih di take down disini, totalnya sudah colek, udah setengah HP, setengah HP, order of joyr ya ini sangat bahaya sekali, karena ada xbox yang kita tau, last insanity nya Oke, apakah SBO yang akan mendapatkan? Ternyata bahkan sudah memakai nanti motion. SBO yang sangat berbahaya. Ada Hayobusa di belakang. Hayobusa yang memancing. Hayobusa yang bisa mati, Oranus bisa mati. Uranus nya akan ter-take-down. Dia tidak sadar ada Hayobusa di arah sana. Benedetta ingin claim minion? Sepertinya, Benedetta nya ini ya. Belum begitu baik ya menggunakan Benedetta. Kenapa? Kenapa? Benedetta tambah ya. Benedetta nya tak klik, kalau depan Benedetta berubah. Oh my god. Lunduk sama Tigre. Lunduk Tigre nya, kita lihat apakah bisa mendapatkan? Apakah bisa mendapatkan? Oh, hampir aja. Seorang Benedetta ke-take-down. Itu kalau Tigre nya mungkin flicker, mungkin bisa. Dia nggak pede mungkin. Takut salah. Tapi Benedetta nya mungkin ini ya. Rajin berdoa mungkin. Jadi sama tadi. Ya di sini, Kagura nya mungkin belum terlalu banyak. Oh, Kagura nya membuka ulti dalam mid. Tapi ingin burst arah rune nox. Tapi tidak mati sekali. Dan di sini War X sudah dinamankan oleh Hayobusa. Berarti pergerakannya makin cepat. Makin cepat sekali. Dan juga Roger nya sepertinya juga sudah mengamankan War X nya juga. Benar banget nih. Wah, Bruno nya ini benar-benar sugi banget loh. Ini sangat bahaya sekali. Oke, tetawan ada Tigre di situ. Ini udah menekanam aja nih. Baru mengkill Senesca paru 3. Masih ada kuning kalau belakang. Masih ada kuning kalau belakang. Oh, hampir aja. Masih ada flicker. Kurang panjang 5 cm sebelumnya ya. Dikit lagi mencapai rune nox. Tapi sayang sekali. Oke, ini midline nya bahaya. Oke, Benedetta bisa di ulti oleh Hayobusa. Shadow skill. Apakah berhasil? Apakah akan mati? Satu minut lagi, satu minut terakhir. Satu minut terakhir. Wah, sayangnya Benedetta mati. Benedetta mati. Dan akan di backup oleh Kufra nya. Kufra nya akan berjalan ke bawah. Hati-hati, bawah nya bisa diambil. Halus di defense oleh Kufra nya. Dan pelan-pelan semuanya mulai ke bawah. Lihat, Rojo dan Kagura nya akan ke bawah. Apakah bisa mengkill? Wah, Kagura nya sudah siap-siap di dalam belakang sana. Dan tanpa kita sadar, Uranus sudah mengambil. Tawan di atas. Wah, wow. Agak sedikit, ini ya. Icebox nya mungkin kesulitan ya. Kemalahan melawan arah, Uranus nya. Wah, ini kerugian banget buat Sakagura. Karena mereka sudah berdiam di situ selama sekitar 30 detik. Sudah terlalu lama sangat berdiam. Apakah berdiam yang bisa take down? Saya yang tidak kena. Masih ada tagline ke belakang. Saya yang sekali gagal. Gangging yang dilakukan oleh Kufra. Dan bisa dibalikin oleh Tigreal. Hati-hati, Tigreal sudah mulai ke bawah. Hati-hati, Benedetta. Hati-hati. Oh bener-hati. Diorong. Implosion. An eye for an eye. Masih bisa kabur. ULTIMATE-nya. Dengan Electrofinal Bow nya masih bisa kabur. Nah, dan kita lihat sini. Sakagura B udah mulai matutul lagi nih. Bener banget. Tapi Tigreal masih ada ulti. Ini Tigreal masih ada ulti. Masih ada flicker. Ini bahaya sekali. Apakah akan ada momen? Ada momen Tigreal? Ada momen Tigreal? Tidak ada. Diamankan saja. Untuk menakuti-nakuti saja. Bener banget. Udah diamankan ya? Dua kali. Bener banget. Dan di sini mungkin Hayabusa nya memberikan saja. Mungkin dia anggap. Apa ya? Istrinya dia sudah cukup. Dan di situ. Tidak terkena. Ultimate dari seorang Kaburah. Diorong saja. Dan mati saja. Diorong saja dari situ. Roger nya mengamuk. Roger mengamuk. Menggaruk ke arah Tigreal. Tigreal mati. Tigreal mati. Tapi ada Hayabusa. Tidak terkena. Tidak terkena. Tidak terkena. Dan di arah bawah. Bruno nya juga ke take down. Dan bener-bener. Pemainan sangat baik dari Sakagrabe. Berhasil mengamankan 3 pemain. Dari. Janetsuka A. Wah tadi. Tadi itu tau. Kufra nya. Pake itu tau yang. Panel 9. Tidak. Apakah. Oke masih ada Immortal. Masih ada Immortal. Masih ada Verga Armour. Agak sedikit susah. Wah tadi. Itu sebenarnya kesalahan dari Tigreal lah sih. Dia mendorong Kufra nya. Dan ketika Tigreal yang gak ada skill 2 lagi. Rucun nya akan bebas. Masuk ke arah belakang. Bener banget. Makanya langsung mati. Runox dan Tigreal langsung ke take down. Gapapa. 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 Mungkin gak seperti Masterpiece. Tapi udah berusaha semaksimum mungkin. Mungkin ya ini. Dia harus tunggu momen lagi. Kita tau Tigreal dan Expo. Dan ini diorang lagi. Wah. Bisa diberas hati-hati. Bisa diberas hati-hati. Bisa masih ada ulti. Benedeta tuh. Hero yang benar-benar licik banget. Bisa ngebate. Bisa kabur lagi. Jadi istilahnya. Tank nya ngebuka ulti ke dia. Tapi dia nya gak mati. Itu sangat berbahaya. Dan disini sudah siap-siap. Semua permain dari. Sakagrabe. Oh. Kira-kira saya mau. Nge-geng karamid. Ternyata tidak jadi. Lebih mengamankan. Menunggu ke arah turtle atau lord. Pertama. Bener banget nih. Bener banget. Dan tanpa kita sedari. Sakagrabe masih. Mempunyai. Apa nih. Tower. Yang utuh. Masih utuh banget nih. Sedangkan dari. Zenithka. Dia sudah. Hancur dua tower. Di ala top lane dan bottom. Eh. Tiga tower ya. Mid lane. Top lane dan bottom lane. Dan disini. Zenithka sudah berjalan bersama-sama. Lihat. Wah. Kupra nya. Kupra nya. Mendapatkan karam. Yes. Bener banget. Apakah. Hayabusa masih ada shadow kill. Malah Kupra yang mati. Hayabusa akan mati. Benuna nya mati. Oral Roger. Roger nya double kill. Roger nya kamuk. Tidak jadi. Bener-bener. Keren banget ya. Dari si. Kagura ini. Dia masuk. Dan mengecoh lawan. Kupra nya pintar juga. Dia nge-bait. Nge-bait. Nge-bait ke arah Hayabusa. Dan Bruno nya. Jadinya ke takedown. Dua-duanya. Bener banget. Itu yang ketakedown. Core nya dari. ZNSKA. Jadi ini kerugian besar. Buat. ZNSKA pastinya. Apalagi Lord sudah mau dicolek-colek. Sepertinya Lord sudah mau dicolek-colek. Di atas sana. Oleh Beredeta. Dan Uranus. Sepertinya Lord nya sudah. Sudah setengah darah. Bahkan. Dan tinggal diretri saja. Oleh Roger. Dan ini akan menjadi. Dot pertama sepertinya. Untuk. Sakagra B. Tanpa perawanan. Dari ZNSKA. Kita lihat. Yap. Oke. Apakah. Keterdiamannya oleh Sakagra B. Eh balik lagi. Tigreal. Tigreal moment. Semua bisa terjadi. Di gara-gara Tigreal ini. Benar banget. Eh Cis. Kita lihat nih. Perbedaan pun antara. Senesa sama Asak. Uwe. Sungguh 10. Jauh banget nih. Bedanya. 6000. Wow. Ini beda dua item. Berbahaya sekali. Ini Kagura nya mungkin sudah. Sudah. Masuk jadi. Oh. Sakagra nya langsung di burst saja. Abang-abang-abang mati. Lain sekali. Clamp shot nya. Kurang satu senti ke arah kiri. Dan Kagura nya malah ke takedown oleh Hayobusa. Tapi masih mendapatkan Tigreal. Dan Kagura berhasil takedown. Wah itu tadi film shot nya sih. Kayaknya dia. Apa ya. Kayaknya kalkulasinya sini deh. Kirain. Lunox nya mau ke kanan. Kirain file nya udah masih lama nariknya. Tapi Kakak udah ditarik. Dan final block. Lunox nya masih tindal. Lunox nya masih ada O2B. Diselamatkan saja. Oke. Masih cek tahan. Karena ada Lunuo. Ada Xbox. Ada Lunox. Ini akan susah. Akan susah untuk Sakagra B. Hero high ground nya lumayan banyak. Oke. Tapi mid lane nya hancur. Top lane nya juga hancur. Outdoor turn dari seorang ZenetsKA. Sudah hancur semua. Tinggal tersisa Individu Taran. Dan Tauru utamanya. Benar banget. Nah. Ini dia pelan-pelan lagi. Kagura nya sudah mulai hidup. Dan terjadi peperangan. Uranus ditangkap. Tidak ada yang bisa menolus. Iya. Dibajar menggaruk. Roger menggaruk. Dibajar juga oleh Beneta. Yes. Apakah terjadi? Oh. Dan Roger juga masih. Dan Roger juga masih. Roger masih juga. Wah. Wah ini perang nya sangat-sangat. Iya. Merugikan Sakagra B ya. Antara SNES nya. Tauru utamanya 2. Dan juga Sakagra B juga 2. Tapi di sini Kagura nya sepertinya akan mati juga. Iya. Benar banget. Tadi mungkin sedikit terjadi miscom. Ketika Kufra nya masuk. Tapi mendapatkannya ke arah Tigreal. Dan Lunox nya free banget. Ngeburst ke arah Uranus. Ini Uranus nya gak bisa buka-buka ngasal. Karena seperti yang kita tahu. Lunox kalau udah menit segini. Udah item jadi. Itu makin sakit lagi. Udah makin sakit. Jadi Uranus nya gak bisa ngasal lagi. Buka-bukanya. Harus melan-melan. Sabar. Dan untuk Roll Zone nya juga. Jangan asal masuk. Harus masuk terakhir. Dan di sini dipaksakan saja. Tauru mid nya. Apakah akan hancur. Tidak ada minyawan. Saya sekali. Udah di kill sama Ben ya. Iya. Sedikit lagi. Tapi Tauru nya tinggal 1.4 jarak lagi. Dan di sini. Kita tunggu aja deh. Kira-kira yang mendapatkan Mumun. Kufra atau Tigreal. Wah. Kayaknya kukuran. Di atas sana. Sbok masih ada. Sbok udah kan ulti. Untuk kabur. Masih ada Viraga Armon nya. Masih bisa kabur. Masih aman dari seorang Sbok. Dan di sini. Bruno nya juga. Kayaknya udah mulai sakit di air bawah sana. Dan sebetulnya. Bruno nya akan dimakan di air bawah sana. Sudah mulai recall. Apakah akan ketahuan. Oke. Bruno nya tinggirin recall. Sangat berbahaya. Berbahaya untuk. Berbahaya untuk. Berbahaya untuk. Oke. Tapi sayangnya ada ulti Beneta. Ada ulti Beneta. Ada elektrofiner. Dari seorang Beneta. Berhasil mengamankan. Satu poin. Untuk. Ke arah Bruno. Dari Zenitsuka A. Wah. Tadi. Offside banget sih. Tadi sebenernya dia udah mau balik. Tapi mungkin dia ingin memaksakan tower. Tapi. Dia tidak menyadari kalau. Coopernya sudah. Berjalan ke arah bawah. Itu. Si. Apa. Bruno nya itu masih ada skill 2 seharusnya itu. Terus. Flicker gitu. Tapi. Ternyata tidak cukup. Oke. Tegang umur klicker. Langsung ke tag down. Oh. Di cancel. Di cancel. oleh seorang Kufra. Kufra. Bener-bener bagus banget. Menge-cancel ke arah. Tigreal nya. Wah ini. Permainan Sakagrabi bener-bener. Lumayan rapi. Tapi kita belum melihat. Kombo yang masuk antara Kufra dan. Kagura. Karena kalau misalnya mereka bisa dapat. Momen. Itu bakal nge-burst. Dan. Sakit banget. Dan udah pasti bakal nge-end. Yes. Dan. Mid lane nya hancur tiba-tiba. Wah. Mid lane sama battle nya. Oke. Lunos langsung di burst. Lunos tinggal setengah darah pampah darah. Dan Roger nya mati. Wow. Lunos nya mati. Dan. Icebox nya masih bisa. Wow. Base nya terbuka bebas. Apakah bisa di clear. Bisa di clear. Oh ternyata ada. Oke di dorong. Selamat. 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 Wah ini berbahaya sih. Ada minion dari arah tengah. Ada minion dari arah bawah. Ini sangat berbahaya. Untuk. Jani HKA. Wah ini. Kaget. Tiba-tiba pemainan Sakagrabi cepet sekali. Bener banget nih. Ini kayaknya yang tercepat nih. Ya. Bener 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 bener. Dari match 1-2 ini kayaknya yang tercepat nih. Oh ternyata. Saya kira ingin end. Tapi mereka lebih mengamankan Lord. Lebih ingin bermain safe. Setelah mengembangkan Lord. Berharap mereka bisa end di next push nya. Bener banget. Bener banget. Tempat teman sudah mengamankan Lord. Wow. Dan ini dia. Kita lihat. Jangan ingat aja. Hati-hati. Kita lihat dari Sakagrabi udah ada Immortality. Untuk Uranus. Yes. Uranus. Kupra nya juga Immortality. Sepertinya. Apa ya. Dari arah SNSKA ini agak kesulitan. Karena Icebox tidak ada Immortal. Tigreal juga tidak ada Immortal. Ini sangat berbahaya. Karena mereka harus defen Lord nya. Yang akan mengarah ke arah tengah. Bener banget. Bener banget. Tapi mungkin masih bisa. Karena ada XBOX. Ada Lunox. Ada Bruno. Tidak-idak yang bermain sakit. Tapi balik lagi. Ada Kagura. Ini Kagura satu kali burst. Langsung mati. Bisa langsung hilang nih. Bruno sama Lunox. Tapi di sini. Bruno nya. Bisa ditanggap oleh Pupra. Mereka langsung. Mereka langsung. Meng clear. Yang mid lane. Bersama Lord. Di mid. Apakah bisa di defense. Minion mulai keluar. Minion langsung aja. Lord nya ngincar. High ground nya. Bener banget. Tidak masuk. Tidak masuk. Tidak masuk. Tidak masuk. Soalnya. Unti nya XBOX. Udah keburu meledak. Baru dapet. Tiga hero dari Sakagura B. Jadinya. Gak mati semua. Dan. Si Ahai ini. Dia udah mati duluan. Dan. Tiba-tiba Kagura nya. Dengan. Yin yang overtone ya. Dengan payung nya. Udah sepayung besi. Sakit banget. Dan langsung mati. Ke arah Lunox dan Lunonya. Sedangkan dari. Item yang. Dari. Si Kagura tadi. Udah ada NOD. Sama Magic Penetration. Yang sangat tinggi banget nih. Bener banget. Magic Penetration. NOD. Pasti untuk ke arah. XBOX nya. Dan. Bener apa yang gue bilang. Bruno akan kesulitan. Karena ada Kagura. Dan ada Benedetta. Bener aja. Dia ke takedown. Hampir. 6 kali. Dan untuk statisinya. Kagura nya. Kagura nya. Kan menggendong Sakagura B. Dengan. 35%. Di match. Yang diberikan ke. Zenetsuka A. Oke. Mungkin. Itu aja. Ini. Wow. Ini. Masih seru banget. Dan di game pertama ini. Jujur gue. Agak. Gak suka dengan. Nge-pick Bruno. Karena. Apa ya. Susah kalau MM. Bukan kompetannya kali ya. Dan mungkin MM. Untuk sendirian. Di Gold Lane. Itu akan sedikit. Menyulit. Menyulit. Bener banget. Menyulit. Menyulit. Jadi untuk. Ehm. Ehm. Jadi untuk. Ehm. Ehm. Apa ya. Kita mencernal lagi masuk ke match kedua. Duh. 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 Ehm. Atau mungkin mereka masih pemanasan? Akan memberikan permainan yang berbeda Kita bisa lihat Oke kita akan menunggu lagi Kita sambil bahas-bahas di game pertama lagi Apakah Mungkin bener tadi Kagura nya Tapi Flameshot nya masih sedikit sering Mungkin apa ya Masih pemanasan lagi Mungkin di game kedua kalau dikasih Flameshot lagi Flameshot nya bisa lebih Terus mengarah ke arah Tim Zenetsuka Kalo orang yang udah Kaya Magi yang udah menggunakan Flameshot itu Kebanyakan mungkin Mereka MM yang kayak Granger, terus Betis Ngukul nya pasti pas sekali ya Dan kita tunggu aja di game kedua Apakah Akan Terjadi Kejutan oleh Zenetsuka Tapi sebenernya gue suka banget sama draft nya Tapi balik lagi, Bruno Ini kesulitan banget Mungkin kalo Di game kedua Apabila diganti hero nya Akan lebih Melawan lah istilahnya Dan nampaknya disini Terjadi pergantian pemain Tokyo Drift Masuk Untuk Sakagra B Apakah dia akan menggantikan Goat Lane Atau dia akan main di tempat yang lain Kita lihat Tokyo Drift Nah untuk Yang terakhir ini lu Bakal pilih siapa Sakagra atau Sakagra B atau Senetsuka A Karena tadi permainannya Saya ulasin objektif Karena saya enggak permainan Jadi Jadi permainannya Sakagra B itu sangat baik sekali Tapi Ini akan berbahaya untuk Sakagra B Apabila Kagura nya di ban Bener banget Mungkin permainan dari Sakagra B Tadi dipegang banget oleh Kagura nya Kagura nya bener banget Dan disini kita lihat Ada pergantian pemain Yaitu Tokyo Drift Menggantikan Benedita nya Tadi menggunakan Benedita Diganti oleh Tokyo Drift Bener banget Mungkin ini strategi lainnya Dari tim Sakagra B Kita tunggu aja Kira-kira Apa yang akan dirancamaka oleh Sakagra B Terhadap Zenetsuka Tim dari kakak-kakak Zenetsuka A Wah Tunggu lagi Dan kita udah lihat Untuk Zenetsuka itu Udah full ya Tinggal Ada orang lagi Lagi menunggu di lock Mungkin terjadi error sebentar Sebenarnya kita akan langsung masuk ke game kedua Sekaligus game terakhir Kita akan membaca komen ya Komen Mungkin ada pendukung dari Sakagra Kita lihat Muscoloskelet Bismillah hat-trick Maksudnya apa nih Muscoloskelet Muscoloskelet bismillah hat-trick Muscoloskelet Dari bintang Rizky Bruno Fernandes Bruno Fernandes Wah Jangan bawa-bawa permain MU Tapi Bruno Fernandes oke lah Oke Semangat Sakagra 1,2,3 Semangat Sakagra Semangat Sakagra Oke Wah mungkin Gue bisa nih 1,2,3 Gak tau deh Mungkin yang bisa memberikan pantun Boleh di-share pantun-pantunnya Yang menyemangati Tim Sakagra Maupun tim Zenetska Dan buat kalian Mungkin Supportan dari Sakagra Bisa terus memberikan supportnya Karena di game kedua ini Masih bisa terjadi banyak hal Oh bener banget Yes Oke 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 deh Gue deh pantun Oke silahkan Bung Aldo Satu,2 tutup botol Yes Cakep Gak jadi deh Pantun namanya Gue juga bisa Aduh bu Aldo ini sedikit ini ya Aduh Oke kita langsung masuk ke game kedua Match ketiga Dan Sekaligus Game penutup pada Malam hari ini Malam hari ini Dan Tadi kan karena Band pertama dari Zenetska Kali ini dari Sakagra B Yang akan melakukan band pertamanya Dari Fly mungkin Nge-ban Karapavius lagi Atau Karapaku itu X-Bog Oh mungkin tadi dia ngerasa X-Bog nya merasakan Mungkin Jadi langsung di band Bener banget kali ya Apakah Kagura akan di respect band? Kayaknya Kagura Apakah Kagura akan di respect band? Kalo gak Kagura Pervius Oh Musculoskelet tadi Oh itu dia Musculoskelet Saya belum nyadar Nama nickname nya Musculoskelet Wow Oh Musculoskelet Bener-bener nama ini ya Alat gerak tubuh ya Eh kajahnya ternyata Oh kajahnya Lagi-lagi kajah Ternyata Kagura lagi lost kali ya Apakah di band di kedua? Apakah di band kedua? Apakah ini band Kagura Atau Kagura nya akan diberikan lagi kepada Blue Electro Atau Midlander dari Sakagra Bay Kita lihat Kita lihat apakah band nya Band apa? Kita lihat band ke arah apa? Masih menunggu Wah Kayaknya Kayaknya hero lain deh Atau Oranus Atau Roger ya Di respect band? Oh Kagura Bener sekali Kagura Langsung di respect band saja Bisa oleh Musculoskelet Atau Zenith KA Ke arah Blue Electro Kayaknya Blue Electro disini nih lagi ragu-ragu nih Makanya ada yang request Apakah dia akan nge-pick hero lain? Apakah yang akan dipick nya? Mungkin masih ada Luoi Nah Masuk ke arah Pofius Wah Tadi Ada Esmeralda Ini masih bahaya sekali Kalau Zenith KA nge-pick Esmeralda Ini bisa di counter-pick Dan bahaya untuk ke arah Pofius nya Dari Sakagra Bay Bener banget Kita lihat apakah akan Esmeralda Atau Zenith KA punya strategi lainnya Dan disini Ya masih baca-baca strategi Oke bener sekali Esmeralda sudah siap pick langsung Seti titik Dan yang pick pertamanya adalah Matilda masih terlepas Tigreal masih terlepas Oh Raffaella Wah Ada apakah ini? Oh mungkin dia gak mau main hero-hero yang dash Karena Raffaella ini kan gak ada hero-hero Gak ada skill dash Jadi Pofius nya gak bisa ulti Tapi Pofius Meskipun Si Raffaella udah skill 1 Udah memperlambat Sekagra A Eh Sekagra B Apalagi yang Pofius nya Tetap aja itu ada dash nya gitu Ya ada magic nya juga kalau masalah Bisa jadi Bisa jadi gitu Apalagi Pofius nya kan ada skill 2 nya Yang itu ya Mata itu Dan disini Pick kedua Sudah diamankan Langsung Ruby Dan Kadita 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 nya mungkin untuk midlaner nya ya Berarti tadi dia pakai Kagura Sekarang dia pakai Kadita Berarti emang mungkin tipikal nya si Midlaner nya Sakagra B ini Adalah Hero-hero yang bisa ngeburst ke arah JNHKA Dan ngeburstnya langsung ke takedown Jadi Bisa langsung mati Dan disini Tamus Apakah akan di pick Oke Tamus Wah berarti emang Tamus lawan ini ya Ruby Dan mungkin disini Dia ngamanin Tamus buat Ke arah early game nya Karena Kita tahu sini di Esmeralda itu Hero-rate game Jadi mereka mau ngamanin Ke arah early game nya Jadi Rafaela plus Tamus Ini sangat berbahaya Harus berhati-hati Sakagra B Apakah akan di band Masih ada Jungleon nya Jungleon nya mungkin Lodger Atau Kufra Kayaknya Kufra Oh Jowhead Oh Jowhead Dia lebih Dia lebih takut ketemu Jowhead Daripada Kufra nya Si Sakagra B Dan dari Sakagra B Masih ngeband Jungleon nya pasti Karena JNHKA belum ngepick Jumleon nya Mungkin Hayabusa Atau Roger Kalo ga ini Atau Ranger Ranger Mungkin disini udah Apa tau ngeband ke tank nya Eh ngeband ke arah Oh Link Oh bener 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 Eh Itu ngeband nya Link di Oh mungkin Link Sebenernya menurut saya agak sedikit Tapi mungkin mereka Apa ya Dispecband kali ya Mungkin dispecband ke arah Jungleon nya dari JNHKA Dan ngeband Link ini Ada plus ada minus nya Tapi ya Mereka pasti punya strategi lah Ya Kita lihat Pick keempat dari JNHKA Jungler nya Granger Wah Apakah Granger Atau Shadow Bando Shadow pick Shadow pick Granger Granger Wah Granger ini sangat bahaya nih Ada Ruby Ada Kandita Ada Pofeus Apalagi Granger ini Cepat banget Apa cepat banget Dalam jungler Tapi dia ada skill dash nya Skill dash nya itu bahaya untuk Pofeus Dia bisa tekena ulti Pofeus Dan Tank dan jungler Apa nih kira-kira Apakah Kufra Rojo lagi Kayaknya Atlas Untuk kombo-kombo dengan Kadita Wah Benar banget nih Dia akan kombo-kombo dengan Kadita Udah ada Atlas Udah ada ini juga Apa Ruby Kaditanya keenakan Yes Apakah akan terjadi kombo Ruby Tarik Atlas, Fatalink dan Kadita melakukan Rough Wave nya Dengan ultimate nya Tunggu aja nih Kalau itu terjadi di match ini Itu bakal membuat JNHKA kesulita Benar banget Dan ini dia pick terakhir untuk Midlaner ya Midlaner ya Magi Mungkin untuk Magi nya Oh Kufra Kufra Wow Oh berarti Rafaela sebagai Midlaner Super dia Semua Midlaner Ini cukup menarik ya Karena meta Rafaela Midlaner ini agar sedikit jarang digunakan Jarang Benar banget Mungkin JNHKA punya strategi khusus Siapa tau Rafaela nya Item nya semua MM Wow Dan ini bahaya sekali Karena di segi JNHKA Mereka cuma menggunakan 1 purify Yaitu dari arah Esmeralda Sedangkan 4 hero lainnya Bisa diangkat oleh Fatalink Seorang Atlas Benar banget Benar banget Jadi kita Langsung masuk ke game kedua Kita lihat apakah strategi Pick off dari Sakagabe berhasil Atau strategi counter play Jadi seorang JNHKA Itu bisa mengalahkan Strategi Sakagabe Dan menyamakan kedudukan Satu sama Kembali kita akan masuk Game kedua Antara match Welcome to the land of dawn Game kedua Match ketiga Antara Sakagabe melawan JNHKA Dan Oh Ruby nya Oh Ruby yang akan bertemu dengan Esmeralda Wow Agak sedikit kejutan sih Karena biasanya Ruby itu di xp lane Tapi kali ini Ruby nya Di god lane Mungkin dia tau Esmeralda nya bakal ke god lane Jadi dia Gak mau ketemuin Popeus dan Esmeralda Benar banget Dan disini Rafaela akan sedikit kesulitan Untuk clear lane nya Benar Jadi untuk clear lane pasti Kadita akan menang Jadi untuk Rafaela harus bersabar sedikit Ya sudah clear Dan mengarah ke Little Wonderer di arah atas Benar banget Di arah bawah Masih Ya hanya Saling clear lane aja Karena duduknya sama teman hero late game Ini kita lihat Wah Oh kesini menemukan attribution Berarti Little Wonderernya akan diamankan oleh nojun Wow Di atas sana Oh Thaumus Thaumus Emang mendapatkan ke arah Popeus Wah ini bahaya sih Bahaya Popeus nya emang tidak boleh bermain terlalu barbar Karena Popeus ini hero late game Dan Thaumus itu benar-benar hero early game Jadi mainnya harus benar-benar pintar Jangan ke trigger gitu aja Dari arah Popeus nya Nah padahal Popeus nya kalo kita aja udah pake Ini Execute Agak sedikit berani ya dia pake execute ya Biasanya orang pake frame shot dia pake execute Gak apa Tapi ya pelan-pelan ini Sebenarnya tidak masalah Kalau misalnya Sakagabe ketinggalan point kill Karena nanti Momennya adalah ketika Atslas berhasil Fataling ke arah tim dari Wow Kalitanya pas banget Masih ada pasif Tarasofobia Masih aman Tapi dia harus balik Karena tidak ada mana Tapi Cupra nya akan cancel Apakah Cupra bisa cancel Oh tidak jadi Berhasil aman Semang banget nih Kalita itu hero yang burus sama mana banget Jadi dia harus tunggu jadi Ke arah magic Magic shoes nya Dan ini dia Di daerah bawah 3 orang sudah berkumpul Tapi Dari arah Raphael lah Dia harus balik Oh saya nya Di cancel Ini sangat berbahaya untuk Ruby Ruby nya Oke Dan kita lihat Cupra nya ada respawn nih Dan Dan di bawah Cupra nya Apakah Cupra nya masih di teknolog Apakah Cupra nya masih di teknolog Apakah Cupra nya masih di teknolog Tapi Dari arah bawah sana Tapi Turtel nya Hampir bisa diamankan oleh Dranger sepertinya Karena Roger sudah telat Dan dia benar saja Tidak ada perlawanan Diberikan begitu saja Serta pertama Diamankan oleh Tim dari Geneska A Dan Ya Gimana sih Gimana sih Ehm Dan ya Itu dia Lanjut lagi Kita Lihat lagi Roger nya Mengambil canggal Dari arah bawah Dan juga Kadita nya di atas Sudah menjaga Tamuz nya Lihat Kadita nya Sudah diam-diam Apakah kamu tambahkan Tamuz Lihat Kadita nya Dapat Tamaus Masih ada skill 2 Dari soal Tamuz Tamuz yang bisa mengambilkan keadaan Wah Sangat sayang Dia memakai execute duluan Eits Di Flicker tapi Itu Tamuz Lalu Atlas Waduh Atas nya terlalu nafsu Sampai membuang Flicker Tamuz nya jago banget nih Membuang Ultimate Fuse Ultimate Kadita Dan juga Flicker Ke orang Atlas Itu benar-benar kerugian besar Untuk Sakagrabe Dan di bawah sana Di geng 2 orang Balanya ditarik dengan Ima Offended Namun Masih bisa selamat dari ala Ruby Karena balik lagi Esme dan Ruby Esme dan Rafaela Tidak mungkin bisa membunuh ke arah Ruby Dan di arah Midland Kadita nya Sepertinya Rafaela nya tidak terlalu fokus ke arah mid nya Mid nya diberikan kepada tank nya Ini pas di bahan nih Kalau kita liat-liat Soalnya Sakagrabe ini Bener-bener nunggu momen dari Atlas nya Ketika Atlas nya bisa fataling 2 orang Atau 1 orang Dan disini lah Nah disini lah Baru saya bilang Apakah bisa mati Apakah bisa mati Kano Kupra nya Masih ada Aegis Masih ada Roger Yang ada belakang sana Menggaduk saja Kano Kupra Namun Kadita Berseretain oleh Esmeralda Apakah bisa ketepernya juga Tamus yang mulai datang Roger nya di pepet Namun Namun Tapi Sedikit Sama lah istilahnya Tapi yang mati Adalah Kadita Kadita bener banget Dan disini diatasnya Di geng Hati-hati ya Poffeus Poffeus nya harus berhati-hati Sudah mulai di geng 2 orang Apakah bisa mati Tapi tidak ada ultimate Dari seorang Tamus Oke Digulakan saja Holy Baptism oleh seorang Rafaela Poffeus Poffeus yang ultimate lagi Poffeus ultimate lagi Dan Rafaela bisa di check down 2-1 Dan Rafaela bisa di check down Tapi sayang Nyawanya Poffeus masih banyak Sepertinya Rafaela nya tidak mengetahui Kekuatan dari Poffeus Sepertinya kita tau Poffeus sakit banget Kalo misalnya Damage nya area gitu Jadi Ini berbahaya banget Kalo misalnya Rafaela Bener-bener main seperti tadi Dan disini Kadita nya mulai Sini piki Karena Granger Granger nya Granger nya sangat berbahaya Granger nya Ultimate dilakukan Go Swipe Berhasil saja connect Ke arah Granger Dan Granger nya Berhasil di take down Oleh Kadita Dengan Rafaela Dan ultimate Matanya sudah seorang Atlas Tapi sayangnya Kadita sudah memakai ulti nya Tapi asal dari Roger Roger dengan damage di belakang Sakit sekali Wow Roger nya sudah cukup Sakit Wah Padahal tadi Kedita nya sudah tidak ada ultimate Tapi masih dibuka Dari sini Tammuz nya Baywan dengan Poffeus Siapa yang akan menang Oke Menurutkan Inferno nya Siapa yang akan menang Apakah jadi Baywan Poffeus yang mundur begitu saja Karena dia tau Dia tidak kuat mengawan Tammuz Dan Esmelalda dibawah di geng Tidak bikinnya bisa Karena belum ada NOD Atau Dominance Ice Esmelalda tidak mungkin Bisa di take down dengan mudah Oleh Duby dan Atlas Tidak 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 Anda Udah T patri pot Dia satu Tidak Tidak Sakit Tidak 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 dan di bawah sana lagi lagi dan di bawah sana lagi lagi tamus nya cukur lain seperti ini dengan esmelalda ada roger, wah ini bahaya sekali ada roger di arah semang-semang sana ada pataling, roger nya sangat berbahaya dipinggir aja oleh ruby nya dan apakah berhasil? masih kuat, masih kuat dari tamus nya tapi tower bawah nampaknya akan diambil tapi minion nya habis atas yang terbahaya atas yang terbahaya ada kufra dan ruby nya yang lagi daun tapi tidak ada yang mendapatkan dia tepok angin nampaknya sayang sekali tadi kalo misalnya kufra nya filker mungkin mendapatkan kakak loger tapi kufra nya tidak filker atlasnya lo, atlasnya akan mati sepertinya ogera akan mati juga ogera terlalu napsu dan ogera masih bisa selamat tapi kanita datang apakah berhasil? sayang sekali oh berhasil bisa triple kill dia tepok angin dia tepok angin bener banget dengan ultimate nya tapi roger nya tiba tiba ke takdown oleh rafael waw dan di atas sana pofewis nya free banget mendapatkan tower atas wah tadi padahal ultimate nya seorang kadita itu sudah tidak ter connect tapi damage nya sudah terlalu sakit akhirnya menak down ke arah kufra dan roger eh kufra, granger dan tamus nya dan kita lihat ini turtle ini udah di respawn lagi udah dua kali ya tadi mengambil turtle tapi apakah bisa mendapat turtle lagi dan ini dia turtle ke tiga sepertinya atau mereka mau coba turtle ke atau mereka mau ngambil turtle nya sepertinya mereka lebih memilih lord karena tidak ada lagi menyentuh turtle nya dan di atas sana pofewis dan disini kufra mulai kufra mulai apakah akan dilepaskan hanya untuk menakut-nakuti dari arah sakagurabe di bawah sana oke terjadi bayawan antara ruby dan tamus tapi hanya istilahnya ingin mendapatkan tower tidak ada minion tidak bisa memaksakan diri jangan memaksakan diri ruby nya tidak ada minion oh semuanya mulai ke bawah semuanya mulai ke bawah dari sakagurabe ini sangat terbahaya untuk tamus nya sedangkan di atas sana dan di atas sana apakah pofewis bisa di takedown tidak di takedown tidak bisa sepertinya sakagurabe ini rotasinya lebih cepat dibandingkan zenith ka jadi ketika tamus nya ke takedown zenith ka nya gak bisa ngambil karena pofewis jadinya ini kerugian besar untuk zenith ka bener bener banget nih dan di atas sana lihat rafaelia nya ini tidak mungkin mati ini pofewis gak sangat sulit sekali ngegang karena pofewis bener-bener menyulitkan tapi apakah akan dicoba ada atlas ternyata disana dengan perfect match nya dan oh semuanya mulai ke atas pelan-pelan apakah akan terjadi pernah ke sini oh sayang sekali atlas karena dibantu oleh rafaelia nya dan kan ditanya mendapatkan kalangan smelada di burst saja dan oggrengger nya sendirian berhasil ada ultimate dari serang pofewis 1 hit lagi dan pofewis dapat berhasil mendapatkan ke arah granger di belakang sana tapi pofewis mati sebeginnya karena di geng ke arah 3 orang dan 3 lawan 1 eh 3 lawan 2 dan ada roger roger nya sangat berbahaya dan ruby membantu lagi oke dan roger mulai kepali roger masuk lagi mengincak ke rafaelia apakah berhasil mendapatkan rafaelia atau kukra tidak bisa oh malah roger mati jadi dia mengejar rafaelia ternyata rafaelia nya ada holy baptism yaitu ultimate nya dia ke stun dan akhirnya dia mati di take down oleh kukra dan esmeral dan disini berarti pelan pelan nih jenets ka mulai menyamakan gold lihat cuma beda 1000 dan untuk lord nya pelan pelan bisa di ambil istri bisa di set up oleh jenets ka endless battle sederhana oleh roger sepertinya roger sudah fly mendapatkan rafaelia tapi tidak cukup damage nya sepertinya rafaelia sudah jadi Athena shield jadi tidak bisa asal burst dari seorang kadita nya jadi kadita ini udah harus mulai pinter-pinter mencari dan menculik hero dari jenets ka eh tapi sepertinya mid lane tidak ada yang mendefensi tower mid sepertinya tidak sadar kalau misalnya tower mid nya ternyata diserang oleh saka garabe ini kerugian banget buat jenets ka kayaknya main nya udah pasti juga sekarang ini karena tower mid itu sebenernya merupakan jantung dari permainan mobile najin ini bener banget rotasinya semakin luas dan saka garabe bisa lebih enak lagi lah untuk rotasinya dan di bawah sana ruby dan tamus dan tamus lagi bisa dapet cinta tau di bawah dan tamus nya lakukan langsung segera ke mid untuk membantu teman-teman ya yang akan jadi perang sepertinya dan semuanya terjadi perang dan semuanya terjadi perang tamus nya di burst oleh mojita tapi tidak mati tamus nya mati tamus nya mati oleh eksekut oleh kadita dan granger mengekill kadita woj wow terkini mati jenets ka jenets ka berapa ternyata aku kaget dengan damage-chap Opeus, tadi Opeus datang dan langsung memberikan damage yang cukup besar ke arah JNHKA nah itulah meta sekarang, Opeus harus di spek dan, sepertinya dari arah Moonton dia belum mau buff atau nerf dari Opeus jadi harus diwaspadai hero Opeus ini bener banget, apalagi di meta sekarang ini, sekarang ga ada pake ini tau, Balmon padahal Balmon, kalau kemarin itu meta-meta nya wah, mungkin kena skinnya udah ga ada kali ya bener banget, dan Balmon apalagi cooldownnya, dia banyak, cooldownnya makin cepat dan disini Sakagarebe memegang permainan, apakah Sakagarebe bisa mengakhiri permainan dengan score 2-0? atau JNHKA bisa menahan Lord pertama ini, Lord yang akan marah di auto sama sana yup, langsung anjur saja untuk talent kedua dari JNHKA diatas sana, dan diatas sana Fofius bisa mendapatkan tower kedua-dua dan ya sepertinya Lordnya hanya akan dibiarkan saja tidak di-defense oleh Sakagarebe tapi pelan-pelan atlasnya mulai akan masuk jadi atlasnya bisa berbahaya untuk JNHKA oke, MFnet, atlasnya masuk sayang sekali, atlasnya tidak masuk malah, kaditanya masuk wow, udah dapet apakah Dagu, wow pecah sekali perangnya wow, wow sungguh bener-bener kaget ya wah, tapi Kufra ya sepertinya sudah tidak bisa lagi meng-defense dan sawah terbuka saja dan itu dia, match game kedua antara Sakagarebe melawan JNHKA kali ini lebih cepat dari depan tadi soalnya yang tadi itu 15 menit sedangkan yang ini cuma 17 menit mungkin ini Sakagarebe sudah menemukan permainannya ini segedar fun fact saja di tahun lalu Sakagarebe ini tidak berhasil mendapatkan kemenangan satu pun dan di pertandingan kali ini dia berhasil menamankan kemenangan pertamanya di tahun keduanya udah epic comeback mungkin kalau emang panitianya angkatannya akan memberikan motivasi lebih buat Sakagarebe memenangkan game kali ini mungkin mereka sudah pas kalah siap-siap ya dari jauh-jauh mereka sudah latihan setiap bulan menyambut Aorta ini dan itu dia tetap sportif, good game dari kedua tim dan ini dia untuk statistiknya Kadita lagi-lagi, Kadita dengan damage terbesar diikuti dengan Roger tadi di perang terakhir sebenarnya Ruby-nya sudah bagus banget dia menarik dua orang sebenarnya kalau bisa digabung dengan Atlas-nya itu makin lebih oke lagi tapi tadi Atlas-nya sedikit lah tapi gak apa-apa di follow up oleh Kadita-nya Blue Electro bisa menang dan kita lihat dari data statistik si Blue Electro mendapatkan damage yang paling tertinggi seperti yang tadi pas saat memakai Kalgura benar banget nih dan dari arah ZNHKA sideline-nya untuk Tammuz dan Espelada-nya memegang peran penting dan damage given dan damage taken-nya terbesar jadi emang sideline-nya ZNHKA ini sepertinya sudah bagus banget permainannya tapi sayangnya ini permainan MOBA 5 lawan 5 kita cukup 2 hero untuk melawan 5 hero tim musul harus mempunyai tim komposisi yang pasat, jelas dan mantap ya itu dia mungkin ini dia match game terakhir kita untuk hari pertama hari ini gila 3 match lalu tuh yang paling seru match keberapa nih match keberapa nih? match keberapa kedua yang saling memberikan comeback ya yang menjadi MVP pokoknya hari ini adalah Master Peace dengan Tigreal-nya bener-bener bagus banget mengenai Tigreal-nya bener-bener kayak seorang yang Romer sejati dia tau banget hero dari Tigreal itu apa istilahnya yang wingers apa ya itu ya oh wingers expert itu namanya itu dia ya semoga ini baru hari pertama pasti mereka masih pemanasan menyiapkan strategi belajar dari kesalahan dan pastinya di match-match selanjutnya akan mereka akan memberikan permainan yang lebih seru lagi bagi untuk Aorta di 2021 ini bener-bener dan mungkin kita akan mengakiri acara Aorta hari ini hari pertama itu ada dari teman-teman dari Sakagra sepertinya selamat untuk Sakagra terima kasih ini mungkin dukungan dari teman-teman yang nonton membuat Sakagra ini semangat bermain di match ketiga hari ini bener banget dan ya sepertinya itu aja dari kami menutup pertandingan hari pertama ini terima kasih buat teman-teman semua yang telah menindakan waktu untuk menonton kami mohon maaf apabila kami ada salah kata dan kurang berkenang di hati para penonton dan juga para player yang bermain hari ini dan ya itu aja untuk hari pertama masih ada hari kedua besok Mobile Legends dan masih ada hari Sabtu untuk peminji mobile so sampai jumpa lagi di esok hari hari Jumat kita akan mulai sekitar pukul jam pukul 5 atau 4 ya akan di infokan di Instagramnya makanya jangan lupa follow Instagram Aorta 2021 oke semuanya saya Kristo saya Aldo kami pamit undur diri selamat malam 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 selamat malam